Menderita, sangat menyedihkan. Ini adalah cara terbaik untuk menggambarkan Feng Wuchen. Menghadapi kekuatan tirani Duan Henshi, Feng Wuchen tidak dapat menahan satu pukulan pun. Monyet liar, monyet liar. Semua siswa meneriakan nama panggilan Duan Henshi. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Di bawah serangan kekuatan penuhku, dia hanya terluka ringan setelah menerima dua pukulanku. Tubuh Feng Wuchen benar-benar menakutkan. Duan Henshi diam-diam terkejut. Jika itu orang lain, mereka tidak akan bisa bangun. Su Liang, Musan dan yang lainnya juga kaget. Kekuatan fisik Feng Wuchen berada di luar imajinasi mereka. Tubuh fisik Feng Wuchen sangat kuat. Saat aku bertarung dengannya kemarin, semua seranganku tidak berguna. Zhang Qing berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya mereka yang pernah bertarung dengan Feng Wuchen yang tahu betapa menakutkannya tubuh fisik Feng Wuchen. Feng Wuchen berdiri. Wajahnya pucat dan rambutnya tajam. Dia tampak sangat menyedihkan. Meskipun luka Feng Wuchen tidak ringan, hal itu tidak terlalu mempengaruhi dirinya. Sedikit mengangkat kepalanya, Feng Wuchen memandang Duan Henshi dan berkata sambil tersenyum, hampir. Hampir apa? Duan Henshi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Feng Wuchen. Duan Henshi tidak keberatan dan berkata, Feng Wuchen, tunjukkan teknik pedangmu. Biarkan saya melihat betapa kuatnya itu. Bagus. Saya akan membiarkan Anda melihatnya. Feng Wuchen berteriak dengan berani. Kekuatan Dewa Naga sekali lagi disalurkan ke pedang api merah. Aura pedang yang sangat kejam tersapu. Saat aura pedang kekerasan menyebar, aura Feng Wuchen mulai melonjak. Rambut panjangnya berkibar tanpa angin dan kerikil di tanah melayang. Merasakan aura kekerasan Feng Wuchen dan aura pedang yang kejam, wajah para siswa berubah. Teknik bela diri tingkat bumi. Teknik bela diri tingkat bumi yang lain. Dan itu adalah teknik pedang. Dari mana Feng Wuchen mendapatkan begitu banyak teknik bela diri tingkat bumi. Aku, aku tidak percaya. Para siswa berteriak ketakutan. Zhang Qing sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Wajah Suliang dan Musan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Saat Xiao Chen membalik lengannya, flaming sword bersinar dengan cahaya kemasan. Batu apung itu langsung hancur oleh suatu energi. Niat pedang yang sangat kuat. Duan Hensi mengerutkan kening, tidak berani meremehkan kekuatan pedang Qi Feng Wuchen. Seni pedang ilusi. Pemusnahan ilusi menghancurkan langit dan bumi. Feng Wuchen mengacungkan pedang api merah. Gerakan pedangnya telah mencapai kesempurnaan. Garis-garis cahaya pedang menyala, dan cahaya pedang yang dipancarkan dari pedang api merah menjadi semakin menakutkan. Pencapaian Feng Wuchen dalam jalan pedang cukup tinggi. Pemahamannya terhadap setiap gerakan sangat tinggi, dan kekuatan teknik pedang dilepaskan sepenuhnya. Seolah-olah teknik pedang itu ada hanya untuknya, kata Xing Tian Feng dengan kerutan. Dia sangat menghargai Feng Wuchen. Seorang jenius pedang. Zhen Yun Tian menggunakan kata-kata ini untuk menggambarkan dirinya. Desir. Feng Wuchen mengacungkan pedang api merah. Dengan ledakan yang keras, pedang Qi emas menerobos udara dan bergegas menuju Duan Hensi seperti pisau panas menembus mentega. Pedang Qi sangat kuat. Kemanapun ia melewatinya, retakan muncul di tanah. Para siswa menahan napas saat mereka menatap pedang Qi dengan mata terbuka lebar. Bagus, teriak Duan Hensi. Saat ini, darahnya mendidih. Duan Hensi membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya biru menyala dan kekuatan tirani yang tak tertandingi meledak. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Delapan tebasan kembali yang terpencil. Teriak Duan Hensi. Dia melambaikan tangannya dan tebasan energi biru terbang keluar. Kekuatannya tidak kalah dengan pedang Qi milik Feng Wu Chen. Gemuruh. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan tirani itu bertabrakan dan meledak. Tanah bergetar dan riak energi menyapu dengan ganas. Feng Wu Chen dikirim terbang. Bahkan Duan Hensi terdorong mundur beberapa meter. Riak energi yang menyebar secara gila-gilaan menyerang para siswa ke segala arah seperti embusan angin, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Duan Hensi terkejut saat dia menatap Feng Wu Chen dengan bingung. Untungnya, Duan Hensi bertarung dengan kekuatan penuhnya. Kalau tidak, dia akan terluka. Pedang Qi Feng Wu Chen begitu kuat sehingga bahkan dekan dan tetua pun terkejut. Para guru tercengang. Apakah dia masih manusia? Seniman bela diri puncak tingkat transformasi asal tingkat ke-9 benar-benar bisa mendorong Duan Hensi mundur belasan meter dengan keterampilan pedang tingkat bumi. Jika Feng Wu Chen menggunakan keterampilan pedangnya sejak awal, saya khawatir saya akan dikalahkan dalam satu gerakan. Zhang Qing berkata dengan ekspresi bingung. Tubuhnya gemetar. Alun-alun itu mendung dan dipenuhi debu. Lagi, Feng Wu Chen berteriak. Niat bertarungnya tinggi. Ding! Pedang api merah ditusukkan ke tanah. Feng Wu Chen mengatupkan kedua tangannya dan susunan emas muncul di tanah di bawah kakinya. Tanda emas misterius naik perlahan dan cahaya kemasan melonjak ke langit. Keterampilan pedang macam apa ini? Niat pedang menjadi semakin menakutkan. Duan Hensi berkata dengan penuh harap. Aura dan auranya sama-sama meningkat. Niat pedang menjadi semakin menakutkan. Berapa banyak keterampilan bela diri menakutkan yang dimiliki Feng Wu Chen. Su Lai yang berkata dengan kaget. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Tatapan ketakutan para siswa tertuju pada cahaya kemasan yang melonjak ke langit. Kekuatan pedangki yang melonjak mencekik. Benar-benar kejutan. Kartu truh Feng Wu Chen menjadi semakin menakutkan. Xing Tian Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Feng Wu Chen. Datang. Duan Hensi berteriak penuh semangat. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Feng Wu Chen mengangkat kepalanya dan menatap Duan Hensi dengan sepasang mata yang menakutkan. Itu adalah keganasan yang sangat menakutkan, tapi tidak mengandung niat membunuh. Keterampilan pedang ilusi. Ilusi sembilan surga. Feng Wu Chen membentuk jari pedang dan meletakkannya di depan dadanya. Cahaya kemasan yang melonjak ke langit langsung berubah menjadi pedang energi besar yang berisi kekuatan menakutkan. Desir. Berdengung. Berdengung. Dengan lambayan jari pedangnya, pedang energi itu tiba-tiba meledak dengan aura destruktif. Suara ledakannya memekakkan telinga. Kemanapun ia melewatinya, tanah sedikit bergetar. Hai. Melihat pemandangan spektakuler tersebut, para siswa begitu terkejut hingga menghirup udara dingin. Mata mereka mengikuti pergerakan pedangki. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Telapak tangan penghancur udara tanpa jiwa. Teriak Duan Hensi. Dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meledakkan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Cetakan telapak tangan biru yang menakutkan dengan kekuatan yang dahsyat ditembakkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Angin dari cetakan telapak tangan bersiul ke seluruh alun-alun. Gemuruh. Engah. Kecepatan pedangki dan telapak tangan sangat cepat. Semua orang terkejut saat kedua kekuatan itu bertabrakan. Ledakan itu memekakkan telinga. Kekuatan yang sangat menakutkan melanda dengan ganas. Feng Wuchen segera memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terlempar. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Feng Wuchen terluka parah. Tanah di alun-alun itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sebuah kawah besar terbentuk. Kekuatan destruktifnya sangat mengejutkan. Duan Hensi juga dikirim terbang lebih dari 10 meter. Ketika dia berhenti, dia mengerang dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia jelas terluka. Keterampilan pedang ini sungguh kuat. Ini sama menakutkannya dengan cahaya kemasan yang digunakan sebelumnya. Duan Hensi kaget. Para siswa yang menyaksikan sangat terkejut hingga mereka tidak bisa berkata-kata. Bahkan Su Liang dan yang lainnya tercengang. Siswa lain yang berpartisipasi dalam kompetisi diam-diam senang karena mereka tidak menggambar Feng Wuchen. Mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat memblokir pedang Ki yang menakutkan itu. Jika bukan karena kekuatan Duan Hensi, dia tidak akan mampu memblokirnya. Hanya suara riak energi yang menyebar dan getaran tanah yang terdengar. Untuk bisa melukai jenius nomor satu kekaisaran, seberapa mengerikankah kekuatan ini? Sayangnya, meski Feng Wuchen telah mengerahkan seluruh kemampuannya, ia tetap tidak mampu mengalahkan Duan Hensi. Dia hanya berhasil melukainya sedikit. Feng Wuchen, kamu benar-benar hebat. Saya telah mendengar bahwa keterampilan pedang Anda sangat kuat. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan dapat melukai saya. Duan Hensi berkata dengan kaget. Dia ketakutan sekaligus bersemangat. Feng Wuchen yang terluka parah berdiri dengan bantuan pedang api merah. Wajahnya sepucat kertas dan napasnya terengah-engah. Lukanya sangat serius. Cedera saudara Feng sangat serius. Saya khawatir dia tidak akan bisa bertarung lagi. Ling Xiao Xiao berkata dengan cemas sambil alisnya menyatu. Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatanku, aku masih tidak bisa mengalahkan monyet liar itu. Liu Qingyang berkata tanpa daya. Melihat Duan Hensi dengan mata setengah terbuka, Feng Wuchen berkata dengan susah payah, tubuhku sangat panas. Segera, segera. Apa yang dia katakan? Duan Hensi bingung. Sejak awal, dia merasa Feng Wuchen sangat aneh. Dia kemudian berjalan selangkah demi selangkah dan berkata, Feng Wuchen, kamu kalah. Feng Wuchen masih terengah-engah. Sudut mulutnya melengkung ketika dia berkata dengan susah payah, itu datang. Begitu dia selesai berbicara, aura Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Aura yang sangat kejam tiba-tiba tersapu. Dikelilingi oleh cahaya kemasan, Feng Wuchen yang terluka para benar-benar meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Duan Hensi yang dekat dengan Duan Hensi terkejut dan berkeringat dingin. Feng Wuchen, apa yang terjadi? Duan Hensi menatap Feng Wuchen dengan ngeri saat dia menghentikan langkahnya. Semua orang sangat bingung. Bagaimana mungkin orang yang terluka parah bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu menakutkan. Semua orang memandang Feng Wuchen dengan curiga dan kaget. Ini adalah garis keturunannya. Garis keturunan saudara Feng telah bangkit. Ling Xiao Xiao berseru dalam hatinya, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Ada apa dengan saudara Feng? Liu Qingyang dan Miau Qingqing sama-sama bingung sekaligus terkejut. Aura Feng Wuchen melonjak pesat dan kekuatannya menjadi semakin ganas. Ini, Feng Wuchen akan menerobos. Sing Tian Feng mencari untuk waktu yang lama dan wajahnya tiba-tiba berubah saat dia berseru. Itu benar. Selain itu, budidayanya telah mencapai batasnya dan dia menerobosnya sendiri. Zen Yun Tian juga berseru kaget. Terobosan. Menerobos saat ini. Semua siswa ketakutan. Su Liang berkata dengan bingung, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa bertahan dengan cedera serius seperti itu? Aura Feng Wuchen sangat aneh. Aku tidak tahu aura macam apa itu. Sing Tian Feng mengerutkan kening. Ia merasakan ada aura misterius di tubuh Feng Wuchen yang semakin membesar, yang membuatnya sangat bingung. Ha! Feng Wuchen, yang kekuatannya melonjak dengan liar, tiba-tiba meraung ke arah langit. Kekuatan kekerasan langsung menyapu dan cahaya kemasan membumbung ke langit. Raungan Feng Wuchen sebenarnya membawa jejak auman naga. Itu penuh dengan pencegahan dan penindasan. Bahkan membawa aura yang mulia. Luka-lukanya secara ajaib pulih dengan cepat. True Origin yang dikonsumsi juga pulih dengan cepat. Ini adalah efek ajaib yang ditimbulkan oleh kebangkitan garis keturunan. Aura Feng Wuchen melonjak tajam. Dalam sekejap mata, dia sudah melangkah ke tingkat pertama tahap inti asal. 1-1-2 Alun-alun tempat Feng Wuchen berdiri telah runtuh dengan kawas selebar 7 hingga 8 kaki. Kekuatannya sangat dahsyat. Gelombang demi gelombang energi tirani menyebar. Tangan Duan Hensi diletakkan di depan wajahnya untuk memblokir energi. Kakinya terus-menerus bergerak mundur, itu sangat sulit. Apakah orang ini monster, menembus ke tingkat pertama tahap Yuan dan menyebabkan keributan yang sangat besar? Duan Hensi terkejut. Feng Wuchen di puncak tahap transformasi asal tingkat ke-9 sudah sangat menakutkan. Sekarang dia telah menembus tingkat pertama tahap Yuan dan, bukankah dia akan menjadi lebih menakutkan? Duan Hensi tidak mengkhawatirkan hal ini. Dia khawatir akan ditekan oleh energi tirani. Jika dia terjatuh dari lapangan seperti ini, bukankah itu kerugian yang tidak adil? Energi kekerasan melonjak secara gila-gilaan, menyebabkan para siswa dan guru panik. Ketika aura Feng Wuchen mencapai puncaknya, energi kekerasan akhirnya berhenti keluar. Energinya juga mulai menghilang perlahan. Pada saat ini, Feng Wuchen diselimuti oleh cahaya kemasan. Saat cahaya kemasan berangsur-angsur menghilang, sosok Feng Wuchen muncul di hadapan semua orang. Tatapan semua orang segera tersapu, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Didahi Feng Wuchen, tanda cahaya kemasan muncul. Itu berkedip sejenak sebelum menghilang secara bertahap. Itu adalah tanda semangat bela diri. Apakah kamu melihat itu? Tanda jiwa bela diri apa itu? Aku juga tidak tahu. Aku belum pernah melihat tanda seperti itu sebelumnya. Apakah itu tanda serigala? Sepertinya tidak. Tampaknya itu adalah roh bela diri api. Para siswa berseru. Mereka semua melihat tanda yang muncul di dahi Feng Wuchen, tetapi mereka tidak tahu apa itu tanda jiwa bela diri. Bahkan Sing Tian Feng dan Zen Yun Tian tidak tahu, tapi mereka bisa mengetahui tingkatan roh bela diri. 8. Roh bela diri kelas 8 Ini, bagaimana ini mungkin? Zen Yun Tian berkata dengan suara gemetar. Bukankah Feng Wuchen adalah jiwa bela diri kelas 2? Bagaimana bisa menjadi kelas 8? Itu tidak benar. Sing Tian Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan kelas 8. Sepertinya, sepertinya itu adalah roh bela diri kelas 9. Tapi sepertinya tidak. Kelas 9, bagaimana ini mungkin? Semua siswa dan guru hampir pingsan karena shock. Di seluruh kekaisaran, tidak ada seorang jenius pun yang memiliki roh bela diri kelas 8, apalagi yang kelas 9. Bahkan jenius nomor 1 di kekaisaran, Duan Hensi, baru saja hampir mencapai kelas 8. Sing Tian Feng dan yang lainnya belum pernah melihat roh bela diri yang begitu kuat, jadi mereka tidak tahu kelas berapa itu, apalagi jenis roh bela diri yang tercetak. Dari semua orang yang hadir, mungkin hanya Ling Xiao Xiao yang tahu jenis tandanya dan berapa nilainya. Garis keturunan saudara Feng sangat murni. Mungkin garis keturunan kelas 10 atau bahkan lebih tinggi. Roh bela diri segel naga miliknya juga sangat kuat. Ling Xiao berpikir dalam hati. Wajah cantiknya memiliki sentuhan kegembiraan. Di alun-alun, Feng Wuchen telah sepenuhnya menahan kekuatan dan auranya, dan alun-alun sudah kembali tenang. Luka Feng Wuchen telah sembuh total, dan esensi sejatinya telah memenuhi Laut Qi hingga penuh. Saat ini, dia berada dalam kondisi puncaknya. Melihat tangannya, mata Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia bergumam, jadi arus hangat ini adalah garis keturunan, dan itu adalah garis keturunan naga. Tingkatannya sangat tinggi. Aura garis keturunannya sangat mirip dengan dewa naga jahat, tapi bahkan lebih kuat dari garis keturunan dewa naga jahat. Oleh karena itu, Feng Wuchen yakin itu adalah garis keturunan naga. Segel naga emas kuno, jejak jiwa bela diri ini, sepertinya hanya nenek moyang klan naga yang memiliki jejak ini. Bagaimana bisa itu ada di tubuhku? Feng Wuchen bingung. Jejak jiwa bela diri yang muncul di tubuh Feng Wuchen adalah segel naga emas kuno. Feng Wuchen tidak tahu untuk apa roh bela diri segel naga emas kuno digunakan, karena dewa naga jahat juga tidak mengetahuinya. Ada banyak roh bela diri di dunia, dan hanya setelah melangkah ke alam Yuan dan barulah efek roh bela diri dapat ditampilkan. Sederhananya, misalnya, dengan roh bela diri api, seorang kultifator dengan roh bela diri api akan memiliki pemahaman yang lebih tinggi tentang berbagai metode budidaya dan keterampilan bela diri yang dikaitkan dengan api. Mengolah metode budidaya dan keterampilan bela diri yang dikaitkan dengan api juga akan lebih cepat. Selain itu, mereka juga dapat memurnikan api yang disebabkan oleh api menjadi api sejati samadhi. Penggarap dengan jejak roh bela diri pedang akan sangat membantu dalam memahami esensi seni pedang, dan penguasaan seni pedang mereka akan lebih kuat. Contoh lain adalah para penggarap dengan jejak wolf martial spirit. Pemahaman mereka tentang berbagai keterampilan bela diri yang kejam sangat cepat, dan mereka akan menjadi lebih ganas dan kejam saat mengeksekusinya. Semakin kuat roh bela diri, semakin kuat keterampilan yang sesuai, dan semakin cepat kecepatan kultifasi. Feng Wuchen, jejak martial spirit apa yang baru saja kamu gunakan? Duan Hensi mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Feng Wuchen mengangkat pandangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Setelah melangkah ke alam Yuan dan tingkat satu, kekuatan Feng Wuchen telah meningkat pesat, dan kekuatannya pasti beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Duan Hensi mendengar ini, dia langsung memarahi, Feng Wuchen, kamu benar-benar berpikir kamu begitu baik hanya karena kamu telah menerobos ke alam Yuan dan lihat apakah aku tidak menghajarmu sampai jatuh. Meskipun dia mengatakannya dengan santai, Duan Hensi sangat serius. Dia sangat jelas bahwa kekuatan Feng Wuchen saat ini telah menjadi lebih kuat. Bang! Duan Hensi menginjak tanah, dan dengan suara keras, tubuhnya terbang dengan eksplosif, dan dia menyerang dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, seluruh kerumunan kembali tenang. Para siswa menahan napas saat mereka menatap alun-alun. Feng Wuchen telah menembus alam Yuan dan tingkat satu selama pertempuran, dan kekuatannya meningkat pesat. Apakah Duan Hensi bisa mengalahkan Feng Wuchen atau tidak? Tidak ada yang bisa memastikannya. Ledakan! Weng-weng! Kecepatan Duan Hensi sangat mencengangkan. Dalam beberapa kedipan mata, dia telah tiba di hadapan Feng Wuchen dan melancarkan pukulan ke arahnya. Dengan ledakan keras, gelombang kejut yang sangat dahsyat menyebar, dan tanah kembali retak. Suara sedikit gemetar menyebar dari alun-alun. Setelah pukulan dilancarkan, alis Duan Hensi berkerut. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dan hatinya kacau. Hai! Para siswa yang menyaksikan sekali lagi menghirup udara dingin. Mereka semua tercengang dan ketakutan. Jika sebelumnya, pukulan Duan Hensi akan membuat Feng Wuchen terbang dan menyebabkan dia muntah darah. Sekarang, ketika pukulan Duan Hensi mendarat di dada Feng Wuchen, dia bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wuchen setengah langkah. Feng Wuchen bahkan tidak mengerutkan kening. Kekuatan setiap orang sepenuhnya ditahan oleh tubuh Feng Wuchen. Hanya angin yang diciptakan oleh pukulan itu yang meniup rambut Feng Wuchen. Apakah Feng Wuchen, yang telah menembus alam Yuan dan tingkat satu, benar-benar sekuat itu? Seberapa kuat Feng Wuchen? Singtian Feng mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Mata tuannya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, Feng Wuchen memberikan perasaan menakutkan kepada semua orang. Saudara Feng pasti akan menang kali ini. Ling Xiao Xiao tertawa gembira. Dia cukup yakin dengan kekuatan Feng Wuchen. Liu Qingyang dan Miau Qingqing tidak bergerak saat mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget. Apakah ini manfaat dari badan kedaulatan? Tubuh Anda semakin kuat dan kuat. Duan Hensi berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Wuchen dengan acu tak acu berkata, Hanya dengan kekuatan tubuhku, aku tidak dapat memblokir seranganmu. Saat kamu menyerang, aku sudah melarutkan separuh kekuatanmu. Separuh kekuatanmu yang lain tidak dapat melukai diriku yang sekarang. Jadi begitu, setelah menerobos ke alam Yuan dan, kekuatanmu meningkat banyak. Ayo, kita bertarung dengan baik. Duan Hensi tertawa gembira. Semakin kuat Feng Wuchen, semakin kuat niat bertarungnya. Kekuatan Duan Hensi setara dengan alam Yuan dan tingkat tiga, dan kekuatan Feng Wuchen hampir sama. Keduanya bisa dikatakan berimbang. Dalam pertarungan antara Pangeran Kekaisaran dan Jenderal Besar, siapa yang akan menang? Bum bu bum. Weng weng. Setelah berbicara, Duan Hensi berinisiatif melancarkan serangan sengit. Pertarungan tangan kosong yang intens pun terjadi. Suara benturan dan sedikit getaran menyelimuti seluruh alun-alun. Sangat kuat. Sangat kuat. Feng Wuchen menerobos ke alam Yuan dan tingkat satu dan mampu melawan monyet liar. Seberapa banyak kemajuan yang dia peroleh. Sungguh aneh. Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan dari monyet liar. Para siswa yang menyaksikan semuanya sangat bersemangat. Setelah Feng Wuchen menerobos ke alam Yuan dan tingkat satu, kekuatan dan kecepatannya sepenuhnya menekan Duan Hensi. Duan Hensi bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun, Duan Hensi juga pintar. Dia tahu bahwa tubuh Feng Wuchen kuat, jadi dia dengan tegas menarik diri. Kekuatan Feng Wuchen tidak lagi di bawah kekuatanku. Ketika saya kembali, saya harus mengembangkan badan kedaulatan. Duan Hensi berpikir sendiri. Pertarungan tangan kosong yang intens membuatnya menyadari betapa menakutkannya Feng Wuchen. Ia pun menyadari manfaat memiliki tubuh yang kuat. Dalam waktu kurang dari satu menit, rasa sakit yang menyengat di tangan dan kakinya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Desir-desir-desir. Saat dia menarik diri, Duan Hensi tiba-tiba melambaikan tangannya dan beberapa tebasan energi terbang keluar. Di saat yang sama, sosok Duan Hensi menghilang. Bang-bang-bang. Feng Wuchen menggunakan kekuatan tinjunya untuk dengan mudah menghancurkan tebasan energi. Kekuatannya sangat ganas, menyebabkan banyak siswa menelan ludahnya karena ketakutan. Api es. Roh air. Tanah bumi. Pilar petir. Kecepatan Duan Hensi sangat mencengangkan. Memanfaatkan waktu ketika Feng Wuchen menghancurkan tebasan energi, dia mengelilingi Feng Wuchen. Setiap kali dia sampai pada titik tertentu, dia akan berteriak. Total ada empat poin. Setiap titik mewakili suatu jenis energi. Menghancurkan. Ledakan. Duan Hensi berteriak dan membanting telapak tangannya ke tanah. Dengan ledakan keras, kekuatan dahsyat menyebar dari tanah. Seketika, empat titik energi diaktifkan. Desir-desir-desir. Empat titik di sekitar Feng Wuchen tiba-tiba meledak dengan empat jenis energi tirani. Titik pusatnya adalah Feng Wuchen. Ledakan. Empat kekuatan tirani mendarat di tubuh Feng Wuchen pada saat yang bersamaan. Dengan ledakan keras, kekuatan yang sangat dahsyat melonjak ke langit. Itu sangat mempesona. Kakak Feng, Liu Qingyang berteriak dengan cemas. Itu mengenai kekuatan yang sangat menakutkan. Saya khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu menahannya. Pantas saja dia jenius nomor satu di kekaisaran. Dia juga jenius tempur. Para siswa berseru. Bahkan para mentor pun penuh dengan pujian. Dengan empat jenis energi yang menyerang pada saat yang sama, dapat dibayangkan betapa kuatnya energi itu. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahannya, kan? Duan Hensi juga sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Senyuman puas muncul di wajahnya. Sayangnya, sedetik berikutnya, senyuman Duan Hensi membeku. Dengan kekuatan seperti itu, itu pasti teknik mistik tingkat tinggi, kan? Mampu memadukan empat jenis energi menjadi satu, sungguh menakjubkan. Di tengah ledakan, tawa samar Feng Wuchen terdengar. Saat ini, senyuman puas di wajah Duan Hensi membeku. Para siswa dan mentor sekali lagi ketakutan. Ini karena mereka melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Singtian Feng dan para tetua sangat terkejut hingga mereka hampir jatuh ke tanah. Seolah-olah mereka melihat hantu. Di tengah ledakan, Feng Wuchen keluar tanpa cedera. 113. Ini, ini, Duan Hensi memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia tidak dapat berbicara dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Adegan ini terlalu sulit dipercaya. Itu telah melampaui pemahaman semua orang. Bahkan Dekan, Singtian Feng, tidak dapat menjelaskan fenomena Feng Wuchen yang aneh dan ajaib ini. Dia sebenarnya tidak terluka. Bagaimana dia melakukannya? Su Liang berdiri dengan ngeri. Ekspresinya sangat bingung. Ini tidak mungkin. Saya pasti salah lihat. Seru musan ngeri. Tubuhnya gemetar. Hal ajaib ini pernah terjadi di kota Pirless sebelumnya. Lin Anda berseru. Dia langsung teringat adegan Feng Wuchen bertarung melawan punggung keluarga yang di kota Pirless. Pada saat itu, anehnya Feng Wuchen melewati tebasan S tanpa cedera. Itu persis sama dengan pemandangan sekarang. Xiao-siao, apa kamu tahu apa yang terjadi? Liu Qingyang yang ketakutan menoleh untuk melihat Ling Xiao-siao dan bertanya. Ling Xiao-siao terkekeh dan berkata, ini ada hubungannya dengan kekuatan saudara Feng. Saya tidak tahu secara spesifik. Kekuatan? Kekuatan apa? Liu Qingyang dan Miau Qingcing bingung. Ketika energi ledakan menghilang, Feng Wuchen memang berdiri di depan semua orang tanpa cedera apapun. Fenomena ini terlalu aneh dan ajaib. Duan Hensi memandang Feng Wuchen dengan ngeri dan bertanya, Feng Wuchen, kamu. Bagaimana kamu melakukannya? Duan Hensi tidak percaya bahwa Feng Wuchen tidak terluka di bawah kekuatan empat atribut yang begitu kuat. Fenomena seperti ini hanya bisa terjadi dalam mimpi. Tidak mungkin hal itu terjadi dalam kenyataan. Feng Wuchen dengan ringan berkata, atribut yang tidak terlihat tidak berpengaruh pada saya. Tidak berpengaruh. Duan Hensi tercengang. Bukankah kekuatan atribut yang tidak terlihat? Karena itu adalah kekuatan, mengapa tidak berhasil? Duan Hensi tidak dapat memahami arti dibalik kata-kata Feng Wuchen. Kata, tidak berpengaruh, tiba-tiba menjadi sangat sulit untuk dipahami. Alasan mengapa kekuatan atribut tak kasat mata tidak bekerja pada Feng Wuchen sepenuhnya karena nafas Dewanaga. Bang! Feng Wuchen tiba-tiba menginjak tanah. Dengan suara keras yang teredam, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Kecepatannya sangat cepat hingga menakutkan. Kecepatannya di atas kecepatanku. Ekspresi Duan Hensi sangat serius. Dia merasa serangan Feng Wuchen sangat kejam. Duan Hensi mengangkat tangannya ke depan untuk memblokir. Bang! Feng Wuchen melesat seperti sambaran petir. Tinjunya bersinar dengan cahaya kemasan saat ia menghantam Duan Hensi dengan ganas. Dengan ledakan keras, kekuatan dahsyat itu membuat Duan Hensi terbang sejauh belasan meter. Apakah ini kekuatan penuhnya? Duan Hensi berseru kaget. Meskipun dia dalam keadaan bertahan, dia tetap dikirim terbang. Terlebih lagi, rasa sakit yang menusup tulang datang dari lengannya. Untuk unggul dengan satu pukulan, kekuatan mengerikan macam apa ini? Kekuatan Feng Wuchen jelas di atas kekuatanku. Orang ini terlalu menakutkan, kata Musan dengan suara gemetar. Hatinya dipenuhi rasa takut. Ketika para siswa melihat pukulan Feng Wuchen, mereka merasa Feng Wuchen tidak terkalahkan. Perisai berlian, teriak Duan Hensi. Yuan sejatinya telah diaktifkan. Permukaan tubuhnya ditutupi cahaya biru. Kekuatan pertahanan yang sangat tirani terpancar secara samar. Bang! Duan Hensi bergegas keluar. Pada saat yang sama, Duan Hensi berteriak lagi, pantom Doppelganger. Siu-siu-siu. Empat Doppelganger langsung mengembun. Lima Duan Hensi bergegas maju. Dengan kekuatan Feng Wuchen, Duan Hensi tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Serupa, Feng Wuchen sedikit terkejut. Diam-diam dia kagum dengan kekuatan Duan Hensi. Dia juga punya banyak kartu truf. Boom-boom. Wang-wang. Feng Wuchen bertarung melawan lima Duan Hensi dan sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit. Riak energi terus menyebar dan alun-alun berguncang sekali lagi. Bahkan melawan lima Duan Hensi, Feng Wuchen tidak berada dalam posisi yang dirugikan. Keduanya sama-sama serasi. Pertempuran itu berlangsung sengit dan seru. Para siswa bahkan tidak mengedipkan mata. Seolah-olah mereka takut kehilangan bagian paling menarik jika mereka berkedip. Dalam situasi lima lawan satu, Duan Hensi tiba-tiba menyadari bahwa Feng Wuchen sepertinya bisa melihat gerakannya. Mereka berlima menyerang dengan ganas, tetapi mereka bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun ke Feng Wuchen. Doppelganger ku tidak biasa. Meskipun kekuatannya tidak sekuat tubuh asliku, kecepatannya pasti mendekati tubuh asliku. Lima lawan satu, aku bahkan tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun padanya. Duan Hensi tidak dapat mempercayainya. Ki dingin. S. Yuan sejati. Wajah Duan Hensi tiba-tiba berubah. Dia merasakan Ki dingin yang kejam dan segera mundur. Hampir seketika, keempat doppelganger itu membeku. Bang. Feng Wuchen mengejar mereka dengan ganas. Dengan ledakan keras, kekuatan kekerasan langsung menghancurkan keempat doppelganger yang membeku. Tubuh Feng Wuchen berubah menjadi kilat emas dan ditembakkan. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak. Ketika dia masih beberapa meter dari Duan Hensi, dia melontarkan telapak tangannya, telapak tangan kemarahan surga ketiga. Cetakan telapak tangan emas sepanjang 2 meter terbang keluar. Itu megah dan sombong. Wajah Duan Hensi berubah drastis. Tubuhnya mundur dan dia buru-buru mengedarkan Yuan sejatinya. Tangannya membentuk segel dan dia berteriak, telapak tangan penghancur udara tanpa jiwa. Ledakan. Weng-weng. Kedua telapak tangan bertabrakan dalam jarak dekat. Dengan suara keras, tanah alun-alun itu retak dan runtuh. Kekuatan kekerasan langsung membuat Duan Hensi terbang. Dia benar-benar tidak mampu menahan kekuatan kekerasan Feng Wuchen. Kekuatan Feng Wuchen mungkin sebanding dengan Su Lai Yang. Duan Hensi mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dia belum pernah bertemu lawan senormal itu. Duan Hensi berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan tangan kosong. Dia juga mahir dalam seni bela diri. Menghadapi Feng Wuchen, Duan Hensi merasa tidak berdaya. Feng Wuchen telah menembus tahap Yuan dan tingkat pertama, dan Duan Hensi terpaksa mundur. Kontras yang sangat besar membuat semua orang merasa seolah-olah sedang bermimpi. Genius nomor satu kekaisaran, yang berada di tahap Yuan dan tingkat kedua, satu tingkat lebih tinggi dari Feng Wuchen. Namun, dia masih belum mampu mengalahkan Feng Wuchen. Pa! Duan Hensi dengan paksa menekan aliran darah di tubuhnya. Dia mengatupkan kedua tangannya dan cahaya biru menyala. Kemudian, dia membuka tangannya dan sebuah tombak panjang muncul dari udara tipis. Artefak kelas tinggi. Feng Wuchen berkata dengan terkejut, kamu benar-benar punya tipuan. Feng Wuchen, kamu adalah lawan kedua yang memaksaku menggunakan battle soul spear. Duan Hensi tertawa gembira. Saat battle soul spear muncul, aura Duan Hensi meroket. Kekuatan yang sangat kuat terpancar dari tubuh Duan Hensi. Dia benar-benar berbeda dari Duan Hensi tanpa battle soul spear. Dari sini, dapat dilihat bahwa pencapaian Duan Hensi dalam dao tombak sangatlah tinggi. Sepertinya yang pertama adalah Su Lai Yang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Duan Hensi tersenyum dan berkata, tidak, yang pertama adalah Putra Mahkota. Putra Mahkota menyembunyikan kekuatannya selama ini. Xing Tian Feng terkejut. Pertempuran tombak jiwa, seni tombak Putra Mahkota telah mencapai kesempurnaan. Zhen Yun Tian sangat terkejut. Semua orang di akademi, termasuk dekan dan tetua, tidak mengetahui bahwa Duan Hensi menggunakan tombak. Tidak ada yang pernah melihat battle soul spear milik Duan Hensi sebelumnya. Battle soul spear adalah kartu truf Duan Hensi. Ding. Duan Hensi mengacungkan roh perangnya dan menghempaskannya ke tanah dengan suara, ding. Segera, energi yang kuat menyapu sepanjang dasar alun-alun, menciptakan aura yang megah. Pertempuran tombak jiwa. Feng Wuchen mengerutkan kening. Battle soul spear milik Duan Hensi sangat kuat dan penuh dengan tekanan. Feng Wuchen meraih udara dan pedang api merah yang tertancap di tanah tidak jauh dari sana terbang ke arahnya. Pertempuran itu tidak diragukan lagi telah mencapai momen paling kritis. Semua siswa yang ketakutan menahan nafas. Duan Hensi menginjak tanah dan melompat tinggi ke udara dengan battle soul spear di tangannya. Dia agung dan mendominasi, seperti dewa yang turun dari surga. Duan Hensi mengayunkan tombak panjangnya ke udara dan cahaya biru meledak. Auranya naik lagi dan kitombak yang menakutkan menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Keterampilan bela diri tingkat bumi. Seru sulayang. Monyet liar juga memiliki keterampilan bela diri tingkat bumi. Astaga, dia sebenarnya menyembunyikannya dengan sangat baik. Artefak bermutu tinggi dan keterampilan bela diri tingkat bumi. Seberapa menakutkankah itu? Semua siswa berdiri. Seolah-olah ini pertama kalinya mereka melihat Duan Hensi. Mereka belum pernah melihat kehebatan pertempuran yang begitu mengerikan. Tombak jiwa pertempuran abadi. Istirahat bintang. Duan Hensi meraung. Dari ketinggian di udara, dia menebaskan tombaknya ke arah Feng Wuchen. Siyu. Weng. Tombak biru sepanjang dua kaki itu menukik ke bawah dengan suara yang menusuk. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu sedikit bergetar. Kekuatannya sangat dahsyat. Ding. Pedang api merah menusuk ke tanah. Feng Wuchen membentuk segel, dan formasi emas muncul. Rune misterius menyebar, dan cahaya kemasan menyilaukan melesat ke langit. Niat pedang yang mengerikan membuat jiwa orang gemetar. Ia memiliki kekuatan untuk mengejutkan dunia dan membuat hantu menangis. Seni pedang kekecewaan. Sembilan surga kekecewaan. Feng Wuchen berteriak dan cahaya kemasan mengembun menjadi pedang energi emas. Cahaya pedang yang sombong meledak. Cahaya kemasan dan biru menyelimuti seluruh alun-alun. Itu sangat mempesona. Siyu. Pedang api merah diayunkan dan pedang energi melonjak ke langit seperti meteor emas. Aura penghancurnya bahkan lebih kuat dari milik Duan Hensi. Pada saat ini, hati semua siswa akan melompat keluar dari dada mereka. Wajah para guru dipenuhi ketakutan. Gemuruh. Engah. Dalam sekejap mata, cahaya tombak dan pedang energi bertabrakan dengan keras, menyebabkan ledakan yang memekatkan telinga. Riak energi destruktif melanda segala arah dengan momentum yang tak terbendung. Feng Wuchen dan Duan Hensi sama-sama memuntahkan seteguk darah pada saat yang sama-saat mereka ditelan oleh riak energi. Weng. Riak energi yang menyebar menyebabkan alun-alun bergetar. Retakan besar telah menyebar ke tepi alun-alun, membuat banyak siswa ketakutan. Dalam tabrakan langsung keterampilan bela diri tingkat bumi, Feng Wuchen dan Duan Hensi terluka. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang. Seluruh alun-alun dipenuhi debu. Mustahil untuk melihat kedua sosok itu dan merasakan auranya. Aura mereka sepenuhnya tertutup oleh riak energi. Semua orang melihat ke alun-alun, ingin tahu siapa yang menang. Monyet liar sangat kuat. Dia pasti menang. Feng Wuchen juga sangat menakutkan. Mungkin keduanya akan terluka. Siapa yang menang? Ini benar-benar membuatku cemas. Para siswa cemas dan penuh harap. Mereka berharap seseorang akan menghilangkan debunya dan membiarkan mereka melihat siapa yang menang. Setelah beberapa detik, debu perlahan-lahan menyebar. Dua sosok buram muncul di hadapan semua orang. Namun, mereka tidak tahu siapa itu siapa. Sebelum mereka dapat melihat siapa orang itu, satu orang sudah terjatuh sementara yang lainnya masih berdiri. Siapa yang terjatuh? Duan Hensi atau Feng Wuchen? 114. Saat debu mulai mengendap, sosok buram itu perlahan menjadi jelas. Itu, sepertinya Feng Wuchen. Bukan, itu tombak monyet liar. Itu monyet liar. Itu benar. Itu pasti monyet liar. Tombak itu tidak mungkin salah. Melihat sosok yang jelas dan tombak di sampingnya, para siswa menjadi bersemangat. Tidak diragukan lagi ini adalah Duan Hensi. Namun, saat debu meredah, semua orang tercengang. Orang yang berdiri di samping tombak jiwa perang bukanlah Duan Hensi melainkan Feng Wuchen. Itu benar. Yang berdiri adalah Feng Wuchen. Dan yang jatuh adalah Duan Hensi. Luka Feng Wuchen serius dan wajahnya pucat. Namun, dia tetap mengalahkan Duan Hensi. Feng Wuchen sebenarnya menang. Teknik pedangnya terlalu menakutkan. Su Liang terkejut. Saudara Feng menang. Saudara Feng menang. Liu Qingyang dan Lin Yu berteriak kegirangan. Wajah mereka memerah. Setelah hening beberapa saat, kerumunan itu meledak. Jenius nomor satu kekaisaran dikalahkan oleh Feng Wuchen. Xing Tian Feng dan Zen Yun Tian tidak dapat mempercayainya. Feng Wuchen, kenapa kamu tidak menarikku? Duan Hensi yang terluka parah berteriak dengan susah payah. Feng Wuchen memaksakan senyum dan hendak pergi. Namun, Zen Yun Tian adalah orang pertama yang tiba. Dia membantu Duan Hensi berdiri dan memberinya pil. Cederamu tidak ringan. Zen Yun Tian mengerutkan kening. Namun, hal itu tidak mengancam nyawa. Apakah kamu baik-baik saja? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Oke, bagaimana aku bisa baik-baik saja? Sakit, sakit. Duan Hensi gelisah. Wajahnya berkedut saat dia berteriak kesakitan. Feng Wuchen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia mengambil pil dan menelannya. Huff, bukankah itu karena kamu berjuang terlalu keras? Zen Yun Tian berkata dengan kesal. Duan Hensi memutar matanya. Kemudian, dia memandang Feng Wuchen dan berkata, kamu benar-benar sakit. Bahkan hal itu tidak mengalahkanmu. Kamu benar-benar hebat. Untuk bisa melukaiku seperti ini, kamu juga tidak buruk. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ini adalah kata-katanya yang tulus. Kekuatan Duan Hensi memang sangat kuat. Mampu melukai Feng Wuchen sudah cukup membuktikan kekuatan Duan Hensi. Hanya saja Feng Wuchen lebih kuat darinya. Feng Wuchen menang. Zen Yun Tian mengumumumkan. Seluruh penonton menjadi gempar, dan semua orang meneriakan nama Feng Wuchen. Saat Feng Wuchen berjalan, Ling Xiao Xiao berlari keluar dengan langka anggun dan tersenyum manis. Selamat, kakak Feng. Senyuman Ling Xiao Xiao telah memikat banyak siswa laki-laki. Siswa laki-laki yang tak terhitung jumlahnya merasa iri, cemburu, dan penuh kebencian. Pertempuran berikut ini juga sangat intens. Pada akhirnya, Su Liang, Mu San, dan Dong Wu Shuang melaju ke babak selanjutnya. Termasuk Feng Wuchen, totalnya ada empat orang. Nama-nama turnamen pemeringkatan jenius juga diumumkan. Empat orang yang maju dan Duan Hensi. Mereka berlima mewakili Sky Flame Institute di turnamen peringkat jenius. Sedangkan untuk putaran keempat turnamen, tidak ada artinya. Selain Su Liang, tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Feng Wuchen. Dong Wu Shuang dan Mu San keduanya kalah. Perbedaan kekuatan antara Feng Wuchen dan Su Liang terlalu besar. Tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dia tidak berani menjadi sombong untuk mengalahkan Su Liang. Pada akhirnya, dia kalah juga. Daripada membuang waktu melawan-lawan yang tidak bisa dia kalahkan, Feng Wuchen lebih memilih kembali dan berkultivasi. Pada saat yang sama, dia juga akan melihat segel naga emas kuno. Su Liang sepenuhnya layak mendapatkan tempat pertama di turnamen tersebut. Dari segi kekuatan, Su Liang di urutan pertama, Feng Wuchen di urutan kedua, Duan Hensi di urutan ketiga, Mu San di urutan keempat, dan Dong Wu Shuang di urutan kelima. Turnamen tahun ini seratus kali lebih seru dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu memungkinkan para siswa untuk menyaksikan teror puncak alam transformasi asal tingkat ke-sembilan. Mereka juga menyaksikan prestasi Feng Wuchen mengalahkan jenius nomor satu kekaisaran. Mereka juga menyaksikan kekuatan mengerikan dari keterampilan bela diri peringkat bumi dan kekuatan sejati Duan Hensi. Feng Wuchen, si kuda hitam, tidak diragukan lagi adalah eksistensi yang paling mempesona. Ia menjadi topik diskusi di kalangan siswa. Satu bulan kemudian, turnamen pemeringkatan jenius akan dimulai. Saya harap kalian semua dapat berkultivasi dengan baik dan tidak menyanyiakan kesempatan ini. Cobalah memasuki lembah dewa untuk berkultivasi. Xing Tian Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Din, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik dan tidak mengecewakanmu dan ketiga tetua. Su Liang menjawab dengan hormat. Matanya dipenuhi keyakinan. Kalian semua bisa kembali. Xing Tian Feng mengangguk. Kembali ke kamar yang tidak dia tinggali selama setahun, Feng Wuchen merawat lukanya sambil memeriksa segel naga emas kuno. Adapun garis keturunan yang terbangun, Feng Wuchen tidak mempedulikannya. Segel naga emas kuno adalah jejak jiwa bela diri yang hanya dimiliki oleh leluhur klan naga. Hari ini, Feng Wuchen secara tak terduga mendapatkannya. Hal ini membuatnya sangat senang dan terkejut. Setiap jejak jiwa bela diri memiliki keterampilan yang sesuai. Tidak terkecuali segel naga emas kuno. Waktu perlahan berlalu, luka Feng Wuchen telah pulih lebih dari 60%. Setelah mempelajari jejak jiwa bela diri untuk waktu yang lama, dia masih belum bisa mengetahui keterampilan apa yang dimilikinya. Lupakan saja, ayo coba aktifkan Marsial Spirit dulu. Feng Wuchen bergumam. Karena dia tidak bisa memahaminya, dia hanya bisa mencobanya. Feng Wuchen mengaktifkan jejak jiwa bela diri dan segel naga emas muncul di antara alisnya. Itu memancarkan cahaya kemasan samar dan dipenuhi dengan kemuliaan. Mendesis. Segel naga emas kuno telah diaktifkan. Tiba-tiba terdengar suara robekan. Mata Feng Wuchen melebar karena terkejut. Di depan Feng Wuchen, ada retakan emas yang robek. Retakannya hanya sebesar mangkuk. Gaib, aneh, penuh misteri. Ini, mungkinkah ini keterampilan spasial klan naga? Feng Wuchen berseru kaget. Namun setelah memikirkannya, Feng Wuchen dengan ragu berkata, Tidak, klan naga selalu pandai mengendalikan keterampilan spasial. Saya telah membangkitkan garis keturunan klan naga. Ketika kultivasi saya cukup kuat, saya juga dapat memahami keterampilan spasial dan menciptakan keterampilan spasial lainnya. Luar angkasa. Ini adalah jejak jiwa bela diri dari leluhur klan naga. Tidak mungkin biasa-biasa saja. Pasti ada keterampilan yang lebih menakutkan. Tapi retakan apa ini? Apakah itu luar angkasa atau sesuatu yang lain? Menatap retakan emas, Feng Wuchen tiba-tiba merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Namun, itu tidak terlalu kuat. Feng Wuchen tidak tahu apakah dia salah. Feng Wuchen tidak dapat memahaminya. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya ke celah emas itu. Saat telapak tangan Feng Wuchen mendekati celah itu, wajahnya tiba-tiba berubah. Kekuatan melahap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Tidak baik, Feng Wuchen menjadi pucat karena ketakutan. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Feng Wuchen tidak tahu apa yang ada di celah itu dan di mana letaknya. Begitu dia tertelan, dia tidak akan pernah bisa keluar. Melepaskan, Feng Wuchen yang panik buru-buru berteriak. Retakan emas dengan cepat sembuh dan menghilang. Kekuatan melahap yang sangat menakutkan juga menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen menghela napas lega. Dahinya dipenuhi keringat. Sungguh kekuatan melahap yang mengerikan. Bahkan jiwaku terasa seperti sedang dilahap. Feng Wuchen berkata dengan wajah penuh ketakutan. Dia tidak tahu apa yang begitu menakutkan hingga sepertinya mampu melahap segalanya. Memikirkan perasaan barusan, Feng Wuchen tidak bisa menahan gemetar. Feng Wuchen tidak berani mencoba lagi. Dia tidak berani bercanda dengan hidupnya. Menyeka keringat dinginnya, Feng Wuchen menenangkan diri dan berkata, Aku ingin tahu apa yang ada di celah itu. Kekuatan melahap yang begitu mengerikan tidak ada dalam ingatan dewa naga jahat. Xiao Xiao juga seharusnya tidak mengetahuinya. Mungkinkah itu kekuatan misterius? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Tidak mungkin jejak jiwa bela diri mengandung kekuatan misterius apapun. Namun, jika kekuatan melahap itu digunakan untuk melawan musuh, itu sangat menakutkan. Lupakan saja, aku akan mencari tahu di masa depan. Karena dewa naga jahat tidak mengetahuinya, Feng Wuchen tidak dapat memahaminya dalam waktu singkat. Kemudian, dia melemparkannya ke pikirannya. Mengambil nafas dalam-dalam, Feng Wuchen berkata, Luka saya kurang lebih telah pulih. Setelah mengonsumsi bodi giyok darah, kultifasi saya dapat menembus ke tahap inti asal tingkat kedua. Feng Wuchen selalu menunggu budidayanya untuk menerobos ke tahap inti asal sebelum mengonsumsi harta karun yang begitu bagus. Sekarang adalah kesempatan sempurna. Setelah budidayanya berhasil menembus tahap inti asal tingkat kedua, kekuatan Feng Wuchen pasti akan meningkat pesat. Setidaknya, dia akan mampu melawan ahli tahap inti asal tingkat keempat. Menekan kegembiraan di hatinya, Feng Wuchen menelan bodi giyok darah berwarna merah darah. Panas dalam jumlah yang sangat besar langsung menyelimuti udara dan mengalir deras ke dalam tubuhnya, mengalir melalui anggota badan dan tulang Feng Wuchen. Energi bodi giyok darah sangat besar, menyebabkan Feng Wuchen agak terkejut. Dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Setelah bodi giyok darah memasuki perutnya, sejumlah besar energi yang sangat besar mengalir keluar. Dalam waktu singkat, tubuh Feng Wuchen membengkak. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, dan bahkan wajahnya mulai memelintir. Feng Wuchen buru-buru mengedarkan teknik dewa naga tertinggi dan mulai menyerap panas dalam jumlah besar ini. Bodi giyok darah adalah harta surga dan bumi yang lahir dari air mata Ichi Flampiton. Itu mengandung energi yang sangat murni yang tidak perlu dimurnikan dan dapat langsung diserap. Bodi giyok darah benar-benar merupakan harta karun untuk budidaya. Semakin tua usianya, semakin besar energi murni yang dikandungnya. Dengan gila-gilaan menyerap energi bodi giyok darah, Feng Wuchen terkejut sekaligus bersemangat. Kultifasinya meningkat dengan cepat, terasa seolah-olah melonjak ke langit. Ini benar-benar harta karun yang bagus. Feng Wuchen tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan tertawa gembira. Alangkah baiknya jika ada seribu lagi. Seribu. Makan itu sebagai makanan. Bodi giyok darah hanya bisa didapat secara kebetulan. Terror Ichi Flampiton adalah sesuatu yang tidak berani disinggung oleh banyak orang. Bahkan kekuatan mengerikan dibalik Ling Xiao Xiao mungkin tidak banyak. Kalau tidak, bagaimana mungkin Ling Xiao Xiao hanya memiliki kultifasi pada tahap inti asal tingkat pertama. Dia sudah lama terbang ke tahap asal surgawi, atau bahkan lebih tinggi. Seiring dengan berlalunya waktu, dalam waktu kurang dari 15 menit, tubuh Feng Wuchen yang membengkak telah pulih ke keadaan semula, dan budidayanya sudah mendekati puncak tahap inti asal tingkat pertama. Feng Wuchen sangat bersemangat. Kecepatan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Kini, Feng Wuchen akhirnya bisa membayangkan apa yang dirasakan Feng Wuchen saat itu. Itu benar-benar kecepatan yang melonjak ke langit. Segera, segera menerobos. Feng Wuchen tertawa gembira. Jika para siswa akademi melihat kecepatan kultifasi Feng Wuchen yang sangat menakutkan, mereka pasti akan sangat ketakutan. Setelah beberapa menit, ketika jejak terakhir energi murni bodi giyok darah diserap, Feng Wuchen dengan lancar melangkah ke tahap inti asal tingkat kedua. Tidak ada halangan, tidak ada penghalang. Kekuatan yang luar biasa, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia merasakan kekuatan yang melonjak ini. 115. Keesokan harinya, Duan Hensi bergegas ke kamar Feng Wuchen dengan luka-luka. Dia meletakkan logam meteorik dan meminta Feng Wuchen membantunya menyempurnakan senjata roh. Pada saat yang sama, dia meminta Feng Wuchen agar tubuh penguasa dikultifasikan. Selain itu, dia langsung ke pokok permasalahan dan bahkan menggunakan Feng Wuchen sebagai alasan. Kulitnya lebih tebal dari tembok kota. Apa perbedaan antara ini dan perampokan? Feng Wuchen telah setuju untuk menyempurnakan senjata di bawah ancaman. Tentu saja, Feng Wuchen tidak akan menolak. Adapun tubuh penguasa, bahkan jika Feng Wuchen ingin menolak, itu tidak ada gunanya. Paling-paling, Duan Hensi bisa kembali ke Kekaisaran dan memintanya kepada Jenderal Besar. Kalau tidak, dia bisa meminta pasukan kavaleri api bayangan langit atau tentara bendera hitam manapun untuk itu. Duan Hensi tidak percaya bahwa dengan statusnya sebagai pangeran, Jenderal Besar dan Prajurit berani menolak. Namun, Feng Wuchen tidak menolak. Itu hanyalah senjata roh dan tubuh penguasa tingkat pertama. Feng Wuchen tidak mempedulikannya sama sekali. Bukan ide yang buruk membiarkan Duan Hensi berhutang budi padanya. Dalam waktu kurang dari dua menit, Duan Hensi tercengang saat melihat pemandangan ajaib di kamar Feng Wuchen yang tidak akan pernah dia lupakan. Setelah Feng Wuchen meninggalkan ruangan, Duan Hensi melontarkan kalimat, Pantas saja pangeran agung mengakuimu sebagai tuannya. Duan Hensi sudah lama mendengar tentang kemampuan penciptaan persenjataan. Namun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang dia akhirnya melihatnya dengan matanya sendiri, dia merasa seolah jiwanya hendak meninggalkan tubuhnya. Duan Hensi akhirnya mengerti mengapa situ Zentian mengakui Feng Wuchen sebagai tuannya. Bodoh sekali jika dia tidak mengakui pembuat senjata yang begitu menakutkan sebagai tuannya. Feng Wuchen menyembunyikan auranya. Tak seorang pun di Akademi tahu bahwa Feng Wuchen telah menembus tahap inti asal tingkat kedua. Saudara Feng, bodi giok darah tidak buruk, kan? Ketika Feng Wuchen keluar, Ling Xiao-Siao adalah orang pertama yang berlari sambil tersenyum. Dia dengan erat memegang lengan Feng Wuchen dan bertanya. Mendengar ini, Feng Wuchen tersenyum pahit, saya tidak bisa menyembunyikan apapun dari Anda. Tidak peduli seberapa baik Feng Wuchen bersembunyi, dia tidak bisa bersembunyi dari Ling Xiao-Siao. Seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk melihat ke dalam dirinya secara sekilas. Keduanya berjalan menuju Aula Utama dengan mesra. Mata banyak siswa laki-laki dipenuhi dengan niat membunuh. Yang mereka inginkan hanyalah membunuh Feng Wuchen dan merebut Ling Xiao-Siao. Jika penampilan bisa membunuh, Feng Wuchen tidak akan mampu bertahan seumur hidupnya. Setelah Feng Wuchen menyapa Sing Tian Feng dan Zhen Yun Tian, mereka berempat meninggalkan Akademi. Yang disebut gelar berarti Feng Wuchen bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Status nominalnya sekali lagi membuat para siswa Akademi sangat iri. Feng Wuchen sangat terburu-buru untuk kembali karena dia mengkhawatirkan keluarga Huangfu. Sekalipun pengajar agung telah memberikan perintah, paling tidak dia bisa mengintimidasi keluarga Huangfu. Di permukaan, keluarga Huangfu tidak mau bergerak, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi secara rahasia. Jika keluarga Huangfu benar-benar mengambil tindakan secara rahasia, kekaisaran mungkin tidak akan berdaya melawan keluarga Huangfu tanpa bukti apapun. Karena Sekte Tianyun bukan hanya untuk pertunjukan. Tidak ada salahnya berhati-hati. Penerbangan pedang, keterampilan bela diri terbang, di puncak gunung, seorang pria yang sedang duduk bersila dan berkultivasi tiba-tiba membuka matanya untuk melihat ke arah langit ketika dia menyadari sesuatu. Namun dengan pandangan sekilas ini, keterkejutan langsung muncul di wajahnya. Feng Wuchen sebenarnya mampu melepaskan asal sejatinya dan terbang dengan pedangnya. Hanya mereka yang berada di tahap asal surgawi yang bisa melakukannya, tapi dia sebenarnya mampu melakukannya. Pria itu sangat terkejut, dan niat membunuh yang dahsyat muncul dari matanya. Jauh di langit, Feng Wuchen tiba-tiba mengerutkan kening dan berhenti terbang. Tatapannya mengarah ke arah niat membunuh. Ada niat membunuh. Tingkat kelima dari tahap inti asal. Alis Indah Ling Xiao-Siao sedikit mengernyit saat dia melihat sekilas budidaya pria di puncak. Kakak Feng, apakah kamu mengenalnya? Liu Qing yang bertanya. Tidak, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Menaksir pria di puncak dengan tatapan serius, Feng Wuchen bisa merasakan niat membunuh yang kuat di mata pria itu. Udaranya sangat dingin dan menakutkan. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya. Pria itu berkata dengan dingin, Musuhmu. Aku menanyakan namamu. Liu Qing yang memarahi dan menatap tajam ke arah pria itu. Suara mendesing. Namun, respons pria itu adalah pancaran energi hijau yang sangat menakutkan yang membubung ke langit dan langsung melesat ke arah Feng Wuchen dengan ledakan sonic yang kuat. Jari awan langit, Feng Wuchen mengerutkan kening dan dengan cepat menghindar. Tatapannya langsung berubah dingin saat dia berkata dengan suara yang mengerikan, kamu adalah murid dari Sekte Tianyun. Sekte Tianyun. Miao Qing Qing sedikit terkejut dan berkata, Kakak Feng, Sekte Tianyun masih ikut campur. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap saat dia dengan dingin melirik pria itu, lalu berkata, Ayo pergi, kembali ke klan Feng. Tingkat kultifasi pria itu terlalu kuat, sama sekali bukan kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima biasa. Kelompok empat Feng Wuchen tidak mampu mengalahkannya bahkan jika mereka bergandengan tangan. Jika mereka tidak mengeksekusi SWOT Kinesis Flight, kelompok empat Feng Wuchen mungkin akan dibunuh oleh pria itu. Kemunculan pria misterius itu membuat Feng Wuchen semakin mengkhawatirkan keselamatan klan Feng. Jika Sekte Tianyun bergerak, dengan kekuatan klan Feng, tidak diragukan lagi itu akan seperti memukul batu dengan telur. Feng Wuchen. Aku akan pergi mencarimu. Pria itu berteriak dengan dingin ketika niat membunuh yang ganas muncul. Dia sangat tidak mau melihat kelompok Feng Wuchen melarikan diri seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, sosok pria itu melintas dan menghilang. Sepertinya dia ingin mengejar Feng Wuchen. Kakak Feng, kekuatan orang ini sangat kuat, kata Ling Xiao Xiao sambil mengerutkan kening. Dia bisa merasakannya hanya dari aura pria itu. Ada banyak murid jenius di Sekte Tianyun. Karena dia adalah murid dari Sekte Tianyun, kekuatannya pasti tidak lemah. Feng Wuchen mengangguk setuju, tapi dia tidak tahu siapa dia. Sekte Tianyun, pada akhirnya kamu masih ikut campur. Feng Wuchen berkata dengan dingin di dalam hatinya, matanya bersinar dengan niat membunuh yang kecam. Melirik Feng Wuchen dengan matanya yang indah, Ling Xiao Xiao bisa merasakan niat membunuh Feng Wuchen. Wajah cantiknya menjadi dingin saat dia berkata pada dirinya sendiri, Sekte Tianyun, jangan melangkah terlalu jauh. Liu Qingyang dan Miau Qingqing tidak berani berbicara sama sekali. Mereka sudah ketakutan dengan niat membunuh Feng Wuchen hingga jantung mereka berdebar-debar. Kelompok empat Feng Wuchen kembali ke klan Feng dengan kecepatan tinggi, langsung bergegas ke kota Pirlas dan turun dari langit. Mereka yang tidak mengetahuinya akan berpikir bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik Sky Origin Stage. Tuan Muda Ketiga, penjaga itu sedikit terkejut dan segera bergegas, dengan cemas berkata, Tuan Muda Ketiga, Anda kembali. Seseorang yang aneh datang ke klan Feng kami, berteriak-teriak mencari Anda. Orang aneh, siapa ini? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Mungkinkah itu klan Tianyun? Liu Qingyang berkata dengan cemas. Kami juga tidak tahu. Dia datang kemarin. Namanya Zhang Junlan, lapor penjaga itu. Zhang Junlan, Feng Wuchen, Liu Qingyang, dan Miau Qingqing tercengang pada saat yang sama, langsung teringat pada pemurni senjata kelas 4 Zhang Junlan yang mereka temui di lembah. Liu Qingyang menghela nafas lega dan berkata, Fiu. Jadi itu dia. Saya pikir itu adalah klan Tianyun. Di sampingnya, Miau Qingqing mencibir dan berkata, Saudara Feng, sepertinya kamu tidak bisa melarikan diri. Dia mungkin tahu identitasmu juga. Memikirkan Zhang Junlan, Feng Wuchen pusing. Dia berpikir bahwa dia bisa menyingkirkannya, tetapi tanpa diduga, beberapa bulan kemudian, dia datang ke klan Feng. Tuan Muda Ketiga, Anda kenal dia. Penjaga itu bertanya dengan kaget. Ayo pergi. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan, Tuan Muda Ketiga telah kembali. Penjaga lain sudah berlari ke halaman dan berteriak. Tuan Muda Ketiga, Bukankah itu Feng Wuchen? Bocah itu akhirnya kembali. Di aula, Zhang Junlan mendengar dan segera melompat dan bergegas keluar. Feng Wuchen, kamu bocah, beraninya kamu berbohong padaku. Zhang Junlan berteriak dengan marah, mengaktifkan inti tirani dan meninjudia. Tahap Transformasi Esensi Tingkat Kesembilan, Liu Qingyang berseru kaget. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa bulan, dan kultivasi Zhang Junlan telah meningkat tiga tingkat. Bang! Menghadapi serangan Zhang Junlan, telapak tangan Feng Wuchen melengkung menjadi cakar, dan dengan suara keras, dia dengan mudah menerima serangan itu. Kekuatannya melebihi kekuatanku. Ini jelas merupakan kekuatan dari alam inti asal. Zhang Junlan mengerutkan kening saat dia berpikir dalam hati. Dia diam-diam terkejut karena kultivasi Feng Wuchen telah meningkat pesat. Zhang Junlan, jangan gelisah. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh sambil perlahan melepaskan tangannya. Chen Er, kenapa kamu berkelahi? Saat ini, Feng Zheng Kiong dan Xiao Qingqing telah mendengar berita itu dan datang. Zhang Junlan tersenyum dan berkata, Paman Feng, saya baru saja menguji kekuatan Feng Wuchen. Bukan apa-apa. Tetapi ketika Zhang Junlan melihat ke arah Feng Wuchen lagi, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam saat dia mencaci maki, Feng Wuchen. Anda berbohong kepada saya dengan sangat menyedihkan. Saya telah mencari Anda di wilayah laut selama beberapa bulan, berkultivasi sambil mencari Anda. Kamu menyanyiakan begitu banyak waktuku? Kalau tidak, aku pasti sudah menerobos ke alam inti asal sejak lama. Cepat, bersainglah denganku dalam menempas senjata segera. Bersaing dalam menempas senjata, Feng Zheng Kiong dan yang lainnya memandang Zhang Junlan dengan heran. Mereka benar-benar tidak dapat melihat bagaimana Zhang Junlan tampak seperti seorang pemurni senjata, dan mereka tidak dapat melihat dari mana Zhang Junlan mendapatkan keberanian untuk menantang Master Feng yang terkenal. Tentu saja, Paman Feng, dia berbohong kepadaku dan mengatakan bahwa guru Feng berada di Tiandu wilayah cloud. Saya mencari di seluruh wilayah cloud tetapi tidak dapat menemukannya. Belakangan, saya mengetahui bahwa Feng Master datang ke wilayah Tianzu. Hanya ketika saya datang ke wilayah Tianzu, saya mengetahui bahwa Feng Master adalah Feng Wuchen. Zhang Junlan mengeluh. Ling Xiao Xiao, Miao Qingqing, dan yang lainnya tertawa terkekekeke. Feng Wuchen terdiam. Dia kemudian berkata tanpa daya, Saudara Zhang, saya tidak punya pilihan saat itu. Hentikan omong kosongmu dan segera bersainglah denganku dalam menempa senjata. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Zhang Junlan memarahi. Bang Bang. Ah ah. Tepat pada saat ini, kedua penjaga klan Feng tiba-tiba terbang masuk dan memuntahkan darah sebelum jatuh ke tanah dengan luka berat. Semua orang di klan Feng langsung terkejut. Sungguh niat membunuh yang sedingin es. Tingkat kelima dari tahap inti asal. Feng Zheng Kiong mengerutkan kening dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Ahli tahap inti asal tingkat kelima hanyalah musuh yang tidak terkalahkan bagi klan Feng. Feng Kiong berkata dengan serius, pengunjung itu tidak datang dengan niat baik. Feng Wuchen, aku bilang aku akan datang mencarimu. Suara sedingin es terdengar dari luar pintu, dan setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang sedingin es. Suara ini adalah, kakak Feng, itu adalah murid Sekte Tianyun yang sebelumnya. Ekspresi Liu Qing yang berubah drastis. Apa? Sekte Tianyun? Semua orang di klan Feng menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka sangat ketakutan ketika mendengar kata-kata Sekte Tianyun. Sekte Tianyun. Apakah itu sangat kuat? Zhang Junlan bertanya dengan bingung ketika dia melihat Feng Zheng Kiong dan yang lainnya begitu ketakutan. Dia berhasil menyusul dengan sangat cepat, seperti yang diharapkan dari seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima, kata Feng Wuchen dengan dingin sambil berbalik dan melihat ke arah pintu. 116. Pria berbaju hitam itu ganas, dan aura pembunuhnya membuat tubuh dan pikiran seseorang membeku. Semua orang di keluarga Feng panik. Siapa yang bisa menandingi pria sekuat itu? Feng Zheng Kiong datang ke depan Feng Wuchen. Sebagai kepala keluarga, Feng Zheng Kiong tidak bisa mundur. Melihat pria berbaju hitam dengan serius, Feng Zheng Kiong berkata dengan suara yang dalam, keluarga Feng dan Klantian Yun tidak pernah berselisih. Adik, apakah kamu salah? Ini tidak ada hubungannya dengan Klantian Yun. Ini ada hubungannya dengan keluarga Huang Fu. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin sambil menatap Feng Wuchen. Keluarga Huang Fu, wajah Feng Zheng Kiong berubah. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, kamu adalah Huang Fu Zantian. Hanya ada satu orang di keluarga Huang Fu di Klantian Yun, dan itu adalah Huang Fu Zantian. Orang yang tidak relevan, pergilah. Huang Fu Zantian berkata dengan dingin. Sasarannya hanyalah Feng Wuchen. Jika bukan karena tekanan dari kekaisaran, Huang Fu Zantian tidak akan datang sendiri, tapi semua orang kuat di keluarga Huang Fu. Setelah mengetahui identitas Huang Fu Zantian, semua orang di keluarga Feng menduga bahwa Huang Fu Zantian akan datang untuk Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak takut dan berkata dengan dingin, keluarga Huang Fu membantu keluarga Mo dan keluarga Lin menghancurkan keluarga Feng. Saya sudah sangat berbelas kasih karena tidak membunuh keluarga Huang Fu. Aku tidak peduli dengan yang lain, aku hanya ingin membalaskan dendam saudaraku. Juga, di mana Molinger? Apa yang kamu lakukan pada Molinger? Kata Huang Fu Zantian dengan tegas. Dia sudah memutuskan untuk membunuh Feng Wuchen. Begitu Huang Fu Zantian memutuskan sesuatu, dia tidak akan mengubahnya. Apa maksudmu dengan apa yang mereka lakukan terhadap Molinger? Molinger sudah lama meninggalkan kota Wushuang. Tuhan tahu ke mana dia pergi. Jika saudara Feng ingin membunuhnya, mengapa dia membiarkannya pergi? Liu Qingyang berteriak dengan marah. Huff, siapapun yang berani menghentikanku hari ini akan mati. Huang Fu Zantian berkata dengan muram. Niat membunuhnya langsung berlipat ganda, dan kekuatan mengerikan dari seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima menyembur keluar. Kekuatannya seperti angin kencang yang menyapu halaman Feng Klan. Tekanan dari seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima mengguncang anggota klan Feng hingga mereka tidak dapat bergerak, kesulitan bernapas, dan wajah mereka pucat pasi. Ayah, mundurlah. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia dapat melihat bahwa Huang Fu dan Zantian tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Chen Er, kamu bukan tandingannya. Cepat pergi, teriak Feng Zeng Siong. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Feng Zeng Siong sudah siap mengorbankan dirinya. Namun, sebelum dia mengorbankan dirinya sendiri, Feng Zeng Kiong harus memberi cukup waktu bagi Feng Wuchen dan yang lainnya untuk melarikan diri. Huh, Huang Fu Zantian tidak lagi berbicara omong kosong. Dia dengan dingin mendengus dan bergegas keluar. Kecepatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima sangat mengerikan, tiba dalam sekejap mata. Telapak tangan pertarungan Huang Fu Heaven meledak ke arah Feng Zeng Siong. Ayah, hati-hati. Wajah Feng Wuchen menjadi pucat pasi. Dia baru saja akan menarik Feng Zeng Siong kembali, tapi sudah terlambat. Kecepatan Huang Fu Zantian sungguh terlalu cepat. Bang! Pu! Dalam sekejap mata, telapak tangan Huang Fu Zantian menghantam dada Feng Zeng Siong. Dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan mengerikan itu mengguncang Feng Zeng Siong hingga dia mengeluarkan seteguk darah. Sosoknya terbang keluar, dan dia menjatuhkan Feng Wuchen bersamanya. Bahkan jika Feng Zeng Siong menyerang langsung, kekuatan mengerikan itu masih mengguncang Feng Wuchen hingga energi vital dan darahnya bergolak. Meskipun Huang Fu Zantian berada di tahap inti asal tingkat kelima, ia memiliki kekuatan tempur yang mendekati tingkat ke enam tahap inti asal dan sangat tangguh. Dengan satu serangan telapak tangan, Feng Zeng Siong terluka parah. Wajahnya pucat, dan itu sangat menakutkan seluruh klan Feng. Ayah, Feng Wuchen buru-buru memberi Feng Zeng Siong pil penyembuhan. Kepala keluarga, semua orang di klan Feng terbakar kecemasan. Xiao Qingqing ketakutan sampai air mata mengalir. Orang terkuat di klan Feng terluka parah oleh Huang Fu Zantian dengan satu serangan telapak tangan. Siapa yang bisa menandingi musuh yang begitu menakutkan? Feng Wuchen. Mati. Huang Fu Zantian meraung marah sambil melancarkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Cepat mundur. Feng Wuchen meraung keras sambil dengan cepat mengedarkan kekuatan ke seluruh tubuhnya. Cahaya kemasan samar menyala secara eksplosif saat kekuatan kekerasan meredah. Pada akhirnya, dia menghadapi serangan itu dengan serangan telapak tangan. Liu Qingyang dan yang lainnya buru-buru membawa kembali Feng Zeng Siong yang terluka parah, sementara Ling Xiao Xiao berdiri di depan semua orang. Bang. Pu. Kedua telapak tangan itu langsung bertabrakan, dan dengan suara ledakan lainnya, riak energi yang sangat menakutkan menyapu dengan keras. Di bawah tabrakan langsung, Feng Wuchen memuntahkan seteguk darah, tapi dia masih memblokir serangan telapak tangan Huang Fu Zantian. Feng Wuchen terluka parah. Sosoknya mundur beberapa langkah saat darah segar terus-menerus menetes ke tanah. Tingkat kedua dari tahap inti asal. Ekspresi Huang Fu Zantian berubah karena dia sangat terkejut. Dia merasa seolah-olah dia telah salah melihat dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin. Pada hari kematian Huang Fu Zantian, dia hanya berada di tahap inti asal tingkat ke-9. Benar-benar mustahil untuk menembus tahap kedua tahap inti asal dalam waktu kurang dari 10 hari. Terlebih lagi, dia mampu memblokir 60 persen kekuatanku. Apa yang menyebabkan Huang Fu Zantian semakin tidak percaya adalah bahwa budidaya Feng Wuchen di tahap inti asal tingkat ke-2 sebenarnya memblokir 60 persen kekuatannya. Tingkat kedua dari tahap inti asal. Feng Zeng Xiong dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Tidak ada yang berani mempercayai mata mereka. Feng Wuchen sebenarnya memiliki kultivasi pada tahap inti asal tingkat ke-2. Bukankah Feng Wuchen berada di puncak tahap inti asal tingkat ke-9? Baru dua hari berlalu, kapan dia menjadi tahap inti asal tingkat ke-2? Apa yang sedang terjadi? Saya baru saja menerobos ke level pertama tahap inti asal kemarin. Kapan kakak Feng menerobos ke tingkat ke-2 tahap inti asal? Liu Qingyang berkata dengan bingung. Miao Qing juga tercengang. Namun, ketika semua orang dikejutkan oleh kultivasi Feng Wuchen, mereka juga menyadari hal ajaib dan menakutkan lainnya pada saat yang bersamaan. Riak energi mengerikan yang menyebar dan bergolak sebenarnya terhalang oleh lapisan energi ungu yang berjarak setengah meter dari Ling Xiao Xiao, dan sama sekali tidak bisa bergerak. Jika bukan karena lapisan energi ungu yang hebat ini, riak energinya mungkin akan melukai banyak anggota klan Feng. Ling Xiao Xiao baru berada di tingkat pertama tahap inti asal. Bagaimana lapisan energi ungu itu bisa menahan kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-5? Penghalang. Ini bukan kekuatan Xiao Xiao. Feng Wuchen berbalik dan melihat dengan kaget. Aura energi ungu bukanlah aura Ling Xiao Xiao. Siapa dia? Kekuatan penghalang ini sangat menakutkan. Orang yang memasang penghalang ini bahkan lebih kuat dari ayahku. Zhang Junlan sangat terkejut di dalam hatinya, dan dia menatap kosong ke arah Ling Xiao Xiao. Zhang Junlan berasal dari benua, dan dengan bakat alaminya yang sangat tinggi, kekuatan di belakangnya pasti sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat bahwa kekuatan Ling Xiao Xiao adalah penghalang. Lagipula, aku belum pernah menemukan aura penghalang ini. Asal usulnya tidak sederhana, kata Zhang Junlan pada dirinya sendiri. Dia sangat prihatin dan ingin tahu tentang keberadaan Ling Xiao Xiao. Siapa gadis bau ini? Kekuatan ini terlalu menakutkan, di luar imajinasi saya. Huang Fu Zantian menyapu Ling Xiao Xiao dengan tatapannya, dan matanya menyipit. Huang Fu Zantian juga mampu membedakan kekuatan lapisan energi ungu itu. Dibandingkan dengan Feng Wuchen, Huang Fu Zantian lebih memperhatikan lapisan energi ungu Ling Xiao Xiao. Setelah riak energi menghilang, lapisan energi ungu di depan Ling Xiao Xiao juga menghilang. Itu sangat ajaib. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, tapi dia masih terluka parah. Feng Wuchen diam-diam berkata, pantas saja Xiao Xiao tidak khawatir saat dia keluar sendirian. Dengan penghalang yang begitu menakutkan, siapa yang bisa menyakitinya? Penghalang di tubuh Ling Xiao Xiao akan otomatis muncul setelah diancam, dan melawan semua kekuatan eksternal. Kecuali jika kekuatan tersebut dapat menghancurkan penghalang tersebut, jika tidak, tidak ada yang dapat melukai Ling Xiao Xiao. Untuk memasang penghalang yang begitu menakutkan pada tubuh Ling Xiao Xiao, dapat dilihat bahwa status Ling Xiao Xiao sangat tinggi. Huang Fu Zantian tidak terlalu memikirkannya. Targetnya adalah Feng Wuchen, dan latar belakang Ling Xiao Xiao tidak ada hubungannya dengan dia. Tatapan tajamnya sekali lagi menyapu ke arah Feng Wuchen, dan Huang Fu Zantian menyerang lagi tanpa ragu sedikitpun, dan sekali lagi dengan keras melancarkan serangan telapak tangan ke arah Feng Wuchen. Wajah Feng Wuchen menjadi pucat saat dia menyadarinya. Feng Wuchen yang terluka parah sama sekali tidak dapat menghindari serangan telapak tangan Huang Fu Zantian, dan jika dia dipukul lagi, maka nyawa Feng Wuchen mungkin dalam bahaya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Feng Wuchen, atau seberapa kuat kekuatan tubuhnya, dia masih tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari seniman bela diri tahap inti asal tingkat kelima. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, sosok cantik tiba-tiba muncul dan muncul, dan lapisan energi ungu mengembun. Teleportasi Hati Feng Wuchen bergetar hebat, dan dia memandang Ling Xiao Xiao dengan sangat terkejut. Bukankah teleportasi adalah keterampilan bela diri Dewa Naga Jahat? Feng Wuchen tidak pernah mengajarkannya kepada Ling Xiao Xiao, jadi bagaimana Ling Xiao Xiao bisa mengetahuinya? Apa hubungan antara Dewa Naga Jahat dan kekuatan dibalik Ling Xiao Xiao? Ekspresi Zhang Junlan bergetar, dan matanya melebar hingga ekstrim saat dia berkata dengan takjub, sangat cepat. Teknik gerakan apa itu? Xiao Xiao sebenarnya bisa berteleportasi juga. Liu Qingyang dan Miao Qingqing saling berpandangan dengan kaget. Bang! Kemunculan aneh Ling Xiao Xiao juga membuat Huang Fu Zantian ketakutan. Saat dia melihat lapisan energi ungu, wajah Huang Fu Zantian berubah drastis, tetapi sudah terlambat untuk menarik tangannya, dan telapak tangannya mengenai lapisan energi ungu. Dengan keras, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba pulih dan langsung menghempaskan Huang Fu Zantian. Dengan kecepatanku, dia tidak bisa lebih cepat dariku. Apakah ini teknik gerakan tingkat bumi? Huang Fu Zantian mengerutkan kening dan menebak, menatap Ling Xiao Xiao dengan ekspresi serius. Gadis bodoh, beraninya kamu menghentikanku. Huang Fu Zantian berkata dengan galak dan marah. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, apa gunanya menindas yang lemah? Ya, Huang Fu Zantian selalu suka menindas yang lemah. Gadis bodoh, beraninya kamu menghina Huang Fu Zantian. Aku akan membunuhmu. Huang Fu Zantian berteriak dengan marah. Aura pembunuhnya membubung ke langit. Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Ling Xiao Xiao merespons dengan tegas. Dia tidak peduli dengan Huang Fu Zantian, bahkan jika Klantian Yun datang, Ling Xiao Xiao tidak akan peduli dengan mereka. Huff, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menembus penghalangmu? Huang Fu Zantian berteriak dengan marah. Kemudian, dia mengaktifkan esensi sejatinya dengan sekuat tenaga, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Keterampilan bela diri tingkat menengah. Hancurkan langit dan bumi. Tangan Huang Fu Zantian membentuk segel, dan dia berteriak keras. Kemudian, dia dengan keras meninju penghalang energi ungu, kekuatan tinjunya sangat keras. Ledakan. Puff. Ling Xiao Xiao tidak bergerak, dan wajahnya tidak menunjukkan rasa takut, membiarkan Huang Fu Zantian menyerang. Dengan ledakan, kekuatan mengerikan itu menghancurkan penghalang energi ungu. Wajah Huang Fu Zantian tiba-tiba berubah, lalu dia mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya sekali lagi terguncang, dan dia menabrak dinding halaman keluarga Feng. Penghalang ungu yang menakutkan membuat semua orang dari klan Feng tercengang. Dengan kekuatan Huang Fu Zantian, dia bahkan tidak bisa menghilangkan penghalang energi ungu dengan menggunakan keterampilan bela diri tingkat mendalam. 117. Pembangkit tenaga listrik tahap transformasi dewa dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik legendaris di benua ini, jadi mudah untuk membayangkan betapa mengerikannya lapisan energi ungu itu. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Feng Wuchen dan Zhang Junlan yang mengetahui bahwa lapisan energi ungu adalah penghalang. Yang lain tidak tahu, bahkan Huang Fu Zantian pun tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat penghalang mengerikan seperti itu, dan mereka juga tidak mengenalnya. Aura penghalang itu sangat menakutkan, mungkinkah Xiao Xiao adalah dari aura mengerikan yang dipancarkan dari penghalang itu, Feng Wuchen sepertinya sudah menebak asal-muasal Ling Xiao Xiao, tapi dia tidak berani memastikannya. Bajingan, kemarahan Huang Fu Zantian melonjak ke langit, dan wajahnya menjadi ganas. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar terluka oleh penghalang, dan seluruh lengannya merasakan sakit yang menusuk. Tokoh dikdaya tahap inti asal tingkat kelima sebenarnya terluka oleh gadis kecil tahap inti asal tingkat pertama. Bagaimana mungkin Huang Fu Zantian tidak marah karena hal memalukan seperti itu? Namun, Huang Fu Zantian tidak berani mencoba untuk kedua kalinya. Jika dia masih tidak bisa mematahkannya, dan malah melukai dirinya sendiri lagi, bukankah dia tidak punya kekuatan untuk melarikan diri? Apakah kamu masih ingin mencoba? Ling Xiao bertanya dengan dingin. Huang Fu Zantian memelototi Ling Xiao Xiao, matanya dipenuhi keganasan dan kebencian, tetapi Ling Xiao Xiao tidak bisa berbuat apa-apa. Penghalang yang sangat menakutkan, bahkan jika pemimpin Sekte Tianyun datang, dia tidak akan bisa menggoyahkannya sedikitpun. Feng Wuchen, anggaplah dirimu beruntung hari ini. Saya tidak percaya Anda akan selalu bersembunyi di balik seorang wanita. Jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Huang Fu Zantian berteriak dengan marah. Dalam situasi di mana dia tidak berdaya, Huang Fu Zantian hanya bisa mundur terlebih dahulu. Jika Huang Fu Zantian ingin pergi, Feng Wuchen dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Hari ini, semuanya berkat bantuan Ling Xiao Xiao, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Feng Wuchen, katakan sejujurnya, siapa gadis itu? Penghalangnya tidak sederhana, Zhang Junlan buru-buru bertanya dengan suara rendah. Untuk dapat mengetahui bahwa itu adalah penghalang, latar belakangmu juga tidak sederhana, kata Feng Wuchen dengan tenang. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Ling Xiao Xiao bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, cedera ini akan sembuh besok. Xiao Xiao, terima kasih atas bantuanmu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, tidak lupa mengucapkan terima kasih. Wajah cantik Ling Xiao Xiao memperlihatkan senyuman manis saat dia berkata, Kakak Feng, kamu terlalu baik. Saya tidak ingin melihat kakak Feng diintimidasi oleh orang lain, terutama Huang Fu Zantian. Jika kultivasi kakak Feng berhasil menembus ke tingkat ketiga dari tahap inti asal, bagaimana dia bisa begitu sombong? Feng Wuchen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia sangat berterima kasih kepada Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen tidak yakin persis apa latar belakang Ling Xiao Xiao, dan bahkan keduanya sama sekali tidak ada hubungannya. Ling Xiao Xiao masuk ke dunia Feng Wuchen begitu saja, dan demi Feng Wuchen, dia bahkan rela menyerahkan nyawanya. Ketulusan ini cukup untuk membuat Feng Wuchen menerimanya. Nona Xiao Xiao, terima kasih telah menyelamatkan Chen, karena telah menyelamatkan klan Feng kami. Feng Zheng Qiong dan Xiao Qingqing juga berterima kasih. Xiao Qingqing memeluk Ling Xiao Xiao dengan sangat gembira, dan dia menangis karena bahagia. Klan Huang Fu, Feng Wuchen melirik ke arah kiri Huang Fu Zantian, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Saat Huang Fu Zantian melukai Huang Fu Zantian, dia benar-benar membuat marah Feng Wuchen. Terlepas dari apakah klan Huang Fu bersedia menyerah, Feng Wuchen tidak akan pernah melepaskan Huang Fu Zantian. Kemunculan Huang Fu Zantian merupakan ancaman besar bagi klan Feng. Jika klan Huang Fu tidak dilenyapkan, Feng Wuchen tidak akan pernah merasa nyaman. Sekarang bukan waktunya. Waktunya belum tiba, dan kaisar merah serta yang lainnya belum cukup kuat. Beri aku waktu setengah tahun lagi, bukan, tiga bulan. Beri aku waktu tiga bulan, dan aku akan mampu melawan klan Huang Fu. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri, dan matanya dipenuhi dengan tekad. Terus terang, klan Feng terlalu lemah, dan Feng Wuchen tidak cukup kuat. Jika tidak, Huang Fu Zantian tidak akan bisa kembali hidup-hidup hari ini. Tetua Agung, Ibu, aku harus merepotkanmu untuk membawa ayah kembali untuk memulihkan diri. Kakak, kakak kedua, ikuti aku ke suatu tempat. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Yuan dan Feng Zan saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu kemana Feng Wuchen akan membawa mereka. Chen Er, hati-hati, Feng Zeng Kiong memperingatkan. Ayah, jangan khawatir. Feng Wuchen memberinya tatapan meyakinkan dan memimpin dengan berjalan keluar halaman. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan yang lainnya sangat bingung, dan mereka segera mengikuti. Paman Feng, rawat lukamu. Aku akan mengikuti dan memeriksanya. Zhang Junlan menyapa dengan sopan dan segera mengejar mereka. Beberapa dari mereka dengan cepat mengikuti Feng Wuchen melewati hutan. Sekitar satu jam kemudian, mereka sampai di pegunungan dekat ibu kota. Sejauh mata memandang, banyak terdapat puncak yang mengjulang tinggi. Di pegunungan tak jauh di depan, ada Danau Clearwater. Di tengah Danau Clearwater terdapat puncak gunung yang mengjulang tinggi. Di sekitar puncak gunung yang mengjulang tinggi terdapat jembatan rantai yang menghubungkan ke tepi danau. Di puncak gunung terdapat sebuah pavilion yang megah. Pavilion itu disebut pavilion surga. Saudara ketiga, mengapa kita ada di pavilion surga? Feng Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pavilion surga adalah kekuatan misterius yang baru-baru ini muncul di Tianzu kita. Ada delapan ahli yang menjaganya, dan dijaga ketat. Tidak ada yang berani mendekat. Mereka pernah muncul di kota Wushuang sebelumnya, dan mereka sangat kuat. Pada saat itu, tidak ada yang tahu siapa yang mereka kejar, tambah Feng San. Benar, dan mereka berhubungan dengan orang-orang di ibu kota. Feng Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi dan lihat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sebelum Feng Yuan bisa menghentikannya, Feng Wuchen sudah pergi. Delapan orang, Liu Qingyang sedikit mengernyit. Sekitar sepuluh menit kemudian, kelompok tujuh Feng Wuchen tiba di jembatan rantai di samping danau. Ada pria berjubah hitam yang menjaga jembatan rantai. Pavilion surga adalah area terlarang. Semuanya, cepat pergi. Kata seorang pria berjubah hitam dengan dingin. Kakak ketiga, jangan menerobos masuk. Feng Yuan dengan cepat menghentikannya. Desir, 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 desir. Saat itu, delapan bayangan hitam tiba-tiba muncul. Mereka seperti hantu, membuat semua orang lengah. Teleportasi. Ling Xiao Xiao memandang delapan orang itu dengan heran. Teknik gerakan yang menakutkan. Zhang Jun Lan sedikit mengernyit. Dia terkejut. Salam, Komandan. Kedelapan orang itu tiba-tiba berlutut dan menyapa dengan hormat. Salam, Komandan. Semua penjaga pavilion surga meraung dengan hormat. Suara mereka bergema di seluruh pegunungan di sekitarnya, bergema di pegunungan dengan aura yang mengesankan. Para penjaga yang menghentikan mereka sangat ketakutan hingga mereka berkeringat dingin. Mereka tidak tahu bahwa pemuda di depan mereka adalah pavilion master pavilion surga. Namun, Feng Wuchen tidak berniat menyalahkan mereka. Bangun, Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, Komandan. Momentum mereka kembali menyapu pegunungan di sekitarnya. Feng Wuchen, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu sebenarnya memiliki kekuatanmu sendiri. Kamu cukup ambisius, kata Zhang Jun Lan sambil tersenyum terkejut. Melihat delapan orang itu, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Merah, kultifasi Anda meningkat sangat cepat. Kaisar Merah melepaskan shalnya dan berkata dengan hormat, Terima kasih, Komandan, atas pengasuhanmu. Budidaya Kaisar Merah telah melangkah ke tingkat ketiga tahap inti asal. Selain Leng Muceng yang terlemah, tujuh orang lainnya juga telah melangkah ke tahap inti asal. Kekuatan mereka bisa dikatakan meningkat pesat. Komandan, Anda tentara kekaisaran. Feng Yuan sangat terkejut. Kakak ketiga, kamu. Kamu adalah pemimpin pavilion-pavilion surga. Pavilion surga sebenarnya adalah kekuatanmu. Wajah Feng Zhang dipenuhi rasa tidak percaya. Saudara Feng Yuan, mereka adalah tentara elit dari kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam kekaisaran. Namun, sekarang tidak lagi. Liu Qingyang tersenyum penuh semangat. Dia sudah menebak identitas delapan orang itu. Liu Qingyang, apakah kamu masih mengenaliku? Leng Muceng melepas shalnya dan memperlihatkan sedikit senyuman. Saudara Leng, Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat, Luar biasa. Luar biasa. Tingkat kedelapan dari tahap transformasi asal. Saudara Leng, Miao Qingqing juga menyapa dengan gembira. Leng Muceng mengangguk, lalu berkata dengan hormat kepada Feng Wu Chen, Komandan, Tolong. Pavilion surga telah dibangun dengan baik. Aku telah merepotkanmu. Feng Wu Chen memuji. Dia sangat puas dengan pavilion surga. Ini juga pertama kalinya Feng Wu Chen ke sini. Dia hanya tahu lokasinya dan belum pernah ke sini sebelumnya. Sekilas dia sangat puas. Kami lega komandan puas, kata Leng Muceng sambil tersenyum. Dia tampak sangat bangga seolah-olah di alah yang merancang Heaven Pavilion. Dari mana penjaga ini berasal? Feng Wu Chen bertanya. Kaisar Merah berkata dengan hormat, Komandan, mereka semua adalah terpidana mati. Beri mereka harapan dan kesempatan. Saya yakin mereka tidak akan berani mengkhianati kita. Tahanan yang dijatuhi hukuman mati. Feng Wu Chen memandang Kaisar Merah dengan heran. Apakah para penjaga ini semuanya terpidana mati? Miao Qingqing, Liu Qingyang, dan yang lainnya terkejut. Tampaknya Feng Wu Chen merasa khawatir. Kaisar Merah buru-buru berkata, Komandan, Jangan khawatir. Tidak ada yang tahu tentang ini. Huan yang diam-diam membawa mereka keluar. Komandan Tian Zhu juga tidak tahu tentang ini. Saya lega Anda menangani semuanya. Saya hanya terkejut. Terpidana mati memang pilihan yang baik, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Feng Wu Chen tersenyum puas. Kaisar Merah tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar ini. Komandan, bagaimana dengan keluarga Huang Fu? Kaisar Merah bertanya. Jelas, dia sudah mengetahui masalah antara keluarga Feng dan keluarga Huang Fu. Namun, tanpa perintah Feng Wu Chen, mereka tidak berani bertindak sendiri. Karena mereka bukan lagi tentara kekaisaran, melainkan bawahan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Saya di sini untuk masalah ini. Setelah melintasi jembatan rantai, Kaisar Merah memimpin Feng Wu Chen dan yang lainnya ke dalam istana pavilion yang megah. Wow, sangat cantik, sangat mengesankan. Wajah Miao Qing dipenuhi dengan keterkejutan. Saudara Feng, Tempat ini sangat mengesankan. Hati Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan kegembiraan, dan senyuman manis dan mempesona muncul di wajahnya yang menawan. Feng Wu Chen tersenyum puas, sungguh sangat mengesankan. Kaisar Merah, bagus sekali. Komandan, ini semua dipikirkan oleh Leng Muceng. Otak anak ini lumayan. Kaisar Merah tersenyum. Oh, Leng Muceng memikirkannya. Feng Wu Chen memandang Leng Muceng dengan heran dan memuji. Lumayan, istananya cukup megah. Komandan, silakan duduk. Leng Muceng tersenyum bahagia dan dengan hormat memberi isyarat mengundang. Feng Wu Chen mengangguk. Lalu, dia berjalan ke kursi utama di Aula Utama. Dia tampak agung dan memiliki sikap seorang Master Pavilion. Dia sangat menakjubkan. Zhang Junlan tersenyum dan berkata, En, kamu benar-benar memiliki sikap seorang Master Pavilion. Sangat mengesankan. Liu Qingyang berkata dengan iri, saya ingin tahu kapan kita akan bisa mengesankan seperti kakak Feng. Salam, Master Pavilion. Saat Feng Wu Chen duduk, Kaisar Merah dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Ekspresi mereka dipenuhi dengan ibadah. Kita berada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah, Feng Wu Chen dengan cepat berkata. 118. Leng Muceng, segera kembali ke ibu kota dan perintahkan Huan Yang dan Luan Shen untuk mengirim seratus tentara ke Tianzu. Feng Wu Chen memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Ya, Komandan, Leng Muceng menanggapi dengan hormat. Swat Sol, kamu bertugas memantau setiap pergerakan keluarga Huang Fu dan melapor kepadaku kapan saja. Feng Wu Chen melanjutkan perintah. Ya, Komandan, Swat Sol dengan hormat menerima perintah itu. Kaisar Merah, segera pergi ke Yunzu dan perintahkan pembangkit tenaga listrik pasukan Lentera Suan Tianzong untuk datang ke Tianzu. Setiap orang harus menyamar dan tidak terdeteksi oleh kekuatan manapun di Tianzu. Terutama keluarga Huang Fu, suruh mereka datang ke kota Wushu Wang besok. Perintah Feng Wu Chen, niat membunuh di matanya menjadi semakin intens. Ya, Komandan, Kaisar Merah menerima perintah itu. Melihat Kaisar Merah, Feng Wu Chen bertanya, Kaisar Merah, apakah Huang yang mengenal orang-orang dari Kementerian Kehakiman? Setahu saya, terpidana mati semuanya dikendalikan oleh Kementerian Kehakiman. Komandan, kelompok terpidana mati yang dibawa oleh Saudara Huang yang bukanlah terpidana mati biasa. Kelompok terpidana mati ini sangat kejam dan mereka semua berada di alam transformasi esensi. Mereka tidak dikendalikan oleh Kementerian Kehakiman tetapi oleh Jenderal Besar. Terus terang saja, Saudara Huang yang yang memimpin. Jenderal Besar belum pernah memimpin mereka sebelumnya, jawab Kaisar Merah. Jadi begitu, Feng Wu Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, sepertinya Huang yang memiliki banyak sumber daya di tangannya. Kembalilah dan beritahu Huang yang untuk memilih sekelompok terpidana mati yang berbakat dan membawa mereka ke pavilion surga. Ya, Kaisar Merah berkata dengan hormat dan kemudian meninggalkan Aula. Melihat Feng Wu Chen memberi perintah satu demi satu dengan tertib, Zhang Junlan mengacungkan jempolnya dan memuji, kamu benar-benar memiliki aura seorang penguasa. Liu Qingyang berkata dengan suara rendah, Saudara Feng, apakah kamu berencana untuk membasmi keluarga Huang Fu? Huang Fu Zantian berkata bahwa itu tidak ada hubungannya dengan klan Tianyun, tapi tidak ada yang bisa memastikan apakah klan Tianyun akan turun tangan. Ling Xiao Xiao tertawa pelan dan berkata, Saudara Feng membutuhkan waktu dan tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini, tetapi kita tidak bisa tidak waspada terhadap keluarga Huang Fu. Ya itu benar, Liu Qingyang mengangguk. Sue Feng, aku akan menyerahkan kakak laki-laki tertua dan kedua kepadamu. Mereka akan tinggal di pavilion surga mulai sekarang, kata Feng Wu Chen sambil menatap Sue Feng. Sue Feng menjawab dengan hormat, Ya, Pang Lima Besar. Saudara ketiga, apakah kamu berencana membiarkan kami berkultivasi di pavilion surga? Feng Yuan bertanya dengan kaget sambil menatap Feng Wu Chen. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan membentuk formasi pengumpulan roh di pavilion surga. Dengan tambahan pil obat dan cairan roh, ini akan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Kakak Feng, kamu tahu cara mengatur susunan? Liu Qingyang bertanya dengan kaget. Sue Feng dan yang lainnya juga terkejut. Tidak sulit untuk membentuk formasi pengumpulan roh, Feng Wu Chen mengangguk dan berkata, Kuang San, Nizong, kalian berdua bertugas melatih para tahanan yang dihukum. Ya, komandan hebat. Keduanya dengan hormat menerima perintah tersebut. Melihat Feng Wu Chen tidak memberi perintah lagi, Duan Tian Feng buru-buru bertanya, Panglima besar, lalu apa yang harus kita lakukan? Kalian berdua pergi dan persiapkan materi untuk formasi pengumpulan roh, kata Feng Wu Chen acuh-ta'acuh, lalu membuat daftar dan menyerahkannya kepada Duan Tian Feng dan Huoming. Saya akan tinggal di pavilion surga untuk berkultivasi bulan ini. Qingyang, Qingking, kalian berdua tetap di sini untuk berkultivasi juga, Feng Wu Chen melanjutkan. Bagus sekali, mari kita lihat kekuatan formasi pengumpulan roh, kata Liu Qingyang sambil tersenyum gembira. Zhang Junlan buru-buru bertanya, Feng Wu Chen, kapan kamu akan bersaing dengan saya dalam penyempurnaan senjata? Kamu harus menerobos ke tingkat pertama tahap inti asal terlebih dahulu. Dengan kemampuanmu saat ini dalam mengendalikan api, itu akan menghabiskan terlalu banyak asal sejatimu. Selain itu, aku masih akan berpartisipasi dalam turnamen peringkat jenius sebulan kemudian. Saya tidak punya waktu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Kesepakatan, bersaing dengan saya dalam penyempurnaan senjata sebulan kemudian. Izinkan saya melihat kemampuan ilahi dalam penciptaan alat dengan pikiran. Zhang Junlan berkata tanpa daya. Dia juga bisa melihat situasi Feng Wu Chen saat ini, jadi dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dua jam kemudian, Duan Tian Feng dan Huo Ming membawa kembali materi yang dibutuhkan Feng Wu Chen untuk menyiapkan formasi. Di alun-alun istana, Feng Wu Chen mengedarkan kekuatan Dewa Naga dan menuangkannya ke dalam bahan formasi. Wuss! Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan berbagai material terbang ke segala arah. Tangan Feng Wu Chen dengan cepat membentuk segel yang sangat dalam, dan lusinan material bergerak sesuai dengan kendali Feng Wu Chen. Teknik luar biasa ini menyebabkan Zhang Junlan dan yang lainnya sangat terkejut. Formasi pengumpulan roh. Membuka, Feng Wu Chen menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak dengan keras. Mengikuti teriakan Feng Wu Chen, material yang tersebar tiba-tiba memancarkan untayan cahaya keemasan dan mengembun menjadi formasi emas besar di atas istana. Formasi emas besar menyelimuti pavilion surga, dan setelah beberapa saat, secara bertahap menghilang. Para penjaga pavilion surga terkejut. Itu benar-benar formasi pengumpulan roh. Feng Wu Chen ini sungguh tidak sederhana. Dia adalah seorang pemurni senjata dan alkemis di usia yang sangat muda, dan dia bahkan tahu cara mengatur formasi. Hal yang paling sulit dipercaya adalah dia bahkan melangkah ke tahap kedua tahap inti asal. Jenius yang menakutkan. Anda tidak dapat menemukan seorang jenius yang tidak normal di benua ini, bukan? Zhang Junlan sangat terkejut di dalam hatinya. Kakak Feng, kamu sudah selesai menyiapkan formasi. Bukankah ini terlalu cepat? Liu Qingyang bertanya ketika dia melihat formasi itu menghilang. Dia merasa Feng Wu Chen telah selesai menyiapkan formasi pengumpulan roh hanya dengan lambayan tangannya. Roh Qi menjadi lebih padat. Seru miau king-king. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa spirit Qi semakin padat. Feng Zhang menganggup kaget. Itu benar. Spirit Qi terus menjadi lebih padat. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Ini hanyalah formasi pengumpulan roh biasa. Menyiapkan formasi pengumpulan roh yang kuat membutuhkan banyak bahan berharga. Semuanya, pergi dan berkultivasi. Dengan ingatan dan pengalaman dewa naga jahat, formasi pengumpulan roh belaka bukanlah masalah bagi Feng Wu Chen. Barak ibu kota kekaisaran. Para prajurit kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam berbaris rapi. Mereka memiliki penampilan yang mengesankan dan aura yang luar biasa. Ekspresi huan yang dan luan sen serius dan dingin. Aura berdarah besi mereka penuh dengan pencegahan. Sekarang panglima besar sedang dalam masalah. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Huan yang berteriak dengan dingin. Kami tidak akan ragu melewati air dan menginjak api demi panglima besar. Para prajurit berteriak dengan keras. Niat membunuh mereka melonjak ke langit dan aura mereka menggemparkan dunia. Seratus tentara segera menyamar dan pergi ke kota Pirlas di Tianzu. Teriak huan yang. Dia mengayunkan tombak rohnya dan auranya melonjak ke langit. Ya, para prajurit berteriak lagi. Luan sen, segera bawa sekelompok terpidana mati dan berangkat malam ini. Pilih sekelompok orang yang berbakat. Panglima besar mungkin berencana untuk melatih mereka, kata huan yang dengan sungguh-sungguh. Baiklah, kami akan bertemu di Tianzu. Luan sen mengangguk. Wilayah laut, Suan Tianzong. Di alun-alun yang megah, seorang prajurit kekaisaran berteriak. Panglima besar telah memerintahkan Master Sekte Suan Tianzong, Master Sekte Tua, Pelindung, dan ketiga tetua untuk pergi ke Tianzu. Mereka harus menyamar dan tidak memperingatkan pasukan manapun di Tianzu. Mereka harus tiba paling lambat besok. Jangan salah. Ya, Komandan Agung. Kami akan segera menuju ke Tianzu. Muyun San menangkupkan tinjunya dan menerima perintah itu. Lembah Fen Tian. Panglima besar telah memerintahkan. Master Lembah Fen Tian Su Yuan Shan dan ketiga tetua harus tiba di Tianzu paling lambat besok. Mereka tidak boleh memperingatkan kekuatan manapun di Tianzu. Tidak ada kesalahan. Lembah Fen Tian juga mengirimkan seorang prajurit untuk menyampaikan perintah Feng Wuchen. Su Yuan Shan berkata dengan hormat. Ya, Komandan Agung. Rumah Lelang Tian Du. Panglima besar telah memerintahkan. Komandan Chu Wuchen dari Tian Du, rumah lelang akan berada di Xiang Yan, Wei Yun, dan para tetua lainnya untuk segera menuju ke Tianzu. Mereka tidak boleh menyiagakan pasukan manapun di Tianzu. Tidak ada kesalahan. Chu Wuchen, terima pesanannya. Kata Chu Wuchen dengan hormat. Mereka yang menerima perintah itu semuanya adalah kekuatan kuat di wilayah Cloud. Para ahli dari kekuatan besar kurang lebih menebak satu atau dua hal. Dalam sekejap, semua ahli dari kekuatan besar yang menerima perintah sudah mulai bersiap. Karena mereka sudah menyerah, mereka harus mematuhi perintah Feng Wuchen. Badai akan melanda Tianzu. Lembah Fen Tian, Tian Du, para ahli dari rumah lelang sudah berangkat di tengah malam. Larut malam, Su Yuan Shan, Chu Wuchen, dan ahli lainnya telah memasuki Tianzu. Setelah menyamar, tidak ada yang bisa mengenali mereka. Keesokan harinya, sekelompok besar ahli diam-diam memasuki Tianzu. Mereka melakukan perjalanan secara terpisah dan tidak menyiagakan pasukan apapun. Namun, tujuan akhir mereka adalah kota Wushuang, serta kota dan pegunungan di dekat kota Wushuang. Karena itu adalah perintah Feng Wuchen, mereka harus bersiaga setiap saat. Kavaleri api bayangan langit dan seratus tentara paling elit dari tentara bendera hitam, serta banyak ahli dari kekuatan besar di wilayah Cloud. Dengan barisan yang menakutkan, tidak sulit untuk mengepung dan memusnahkan keluarga Huangfu. Panglima besar, para prajurit telah tiba di Tianzu dan berada di dekat kota Wushuang. Para ahli dari wilayah Cloud juga telah bergegas, huan yang melaporkan dengan hormat di Aula Utama Pavilion Surga. Sangat bagus. Dengan cara ini, saya dapat berpartisipasi dalam turnamen peringkat jenius tanpa khawatir. Feng Wuchen mengangguk. Dengan kedatangan para ahli ini, Feng Wuchen akhirnya merasa lega. Keluarga Huangfu sangat kuat. Karena Huangfu Zantian sudah mulai bergerak, keluarga Huangfu tidak akan tinggal diam. Tanpa bantuan para ahli ini, keluarga Feng pasti tidak akan mampu mengalahkan keluarga Huangfu. Panglima besar, keluarga Huangfu telah menyinggung atasan mereka berkali-kali. Ini sudah merupakan pelanggaran berat yang tidak bisa dimaafkan. Kapan kita harus mengambil tindakan? Tolong beri perintah, Panglima besar. Luan Sen bertanya. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Dia tidak sabar untuk memusnahkan keluarga Huangfu. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, jika musuh tidak bergerak, saya tidak akan bergerak. Biarkan mereka bergerak terlebih dahulu. Dengan cara ini, kita dapat secara sah memusnahkan keluarga Huangfu. Setelah jeda, Feng Wuchen berkata lagi, kamu datang pada waktu yang tepat. Kamu dapat tinggal di pavilion surga dan berkultivasi. Saya telah menyiapkan formasi pengumpulan roh. Ini akan sangat membantu dalam kultivasi kamu. Jika kamu berkultivasi untuk sebulan, dengan bantuan pil, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menembus ke tingkat ketiga tahap inti asal. Formasi pengumpulan roh. Tidak heran spirit ki di pavilion surga begitu padat. Luan Shen dan Huan yang terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya Feng Wuchen. Dia benar-benar tahu cara mengatur formasi. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Benar. Saya mencoba mengulur waktu sekarang. Pada saat yang sama, untuk berjaga-jaga, Huangfu Zantian melukai ayah saya. Dia harus mati. Huangfu Zantian sangat berani. Dia sebenarnya berani menjadi sombong hanya karena dia mendapat dukungan dari klan Tianyun. Huan yang berkata dengan marah sambil mengertakkan gigi. Wajahnya sangat muram. Dia tidak akan sombong lama-lama. Selama keluarga Huangfu berani bergerak, kami pasti akan membuat keluarga Huangfu menghilang sepenuhnya. Huan yang berkata dengan sengit. Berikan perintahnya. Suruh semua orang bersiaga. Jika ada pergerakan apapun di keluarga Huangfu, jiwa sabar akan segera kembali. Juga, jangan ungkapkan identitas saya di pavilion surga, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Ya, Komandan Agung, Huan yang dan Luan Shen berkata dengan hormat. Keduanya lalu meninggalkan Aula Utama. Pembangkit tenaga listrik di prefektur Cloud yang secara diam-diam memasuki prefektur langit bagaikan perisai energi tak kasat mata bagi klan Feng. Dengan cara ini, Feng Wuchen dapat yakin dan berkultivasi di pavilion surga sambil menunggu kedatangan kompetisi bela diri peringkat jenius. Kompetisi bela diri jenius ranking mengumpulkan siswa elit dari empat akademi kekaisaran besar. Mereka semua adalah generasi muda terbaik dan sangat kuat. Feng Wuchen ingin mendapatkan tempat untuk memasuki lembah dewa untuk bercocok tanam, tetapi dengan budidayanya saat ini, hal itu mustahil. Dalam kompetisi bela diri peringkat jenius terakhir, Ni Yang, yang berada di posisi pertama, sudah berada di tingkat kelima tahap inti asal. Kekuatannya bisa dikatakan sangat menakutkan. Oleh karena itu, jika Feng Wuchen ingin mendapatkan tempat, dia harus melangkah ke tahap inti asal tingkat ketiga dalam bulan ini. Hanya dengan begitu dia punya harapan. Mudah-mudahan, tidak akan ada terlalu banyak orang jenius yang menakutkan dalam kompetisi bela diri peringkat jenius kali ini. Hari-hari berlalu, dan kota Pirless agak damai. Setelah Huangfu Zantian pergi, belum ada kabar dari klan Huangfu. Bagaimana klan Huangfu bisa menelan amarah mereka setelah dipermalukan? Sebagai murid jenius dari sekte Tianyun, Huangfu Zantian memiliki status yang tinggi. Bagaimana dia bisa melepaskannya setelah disakiti oleh seorang gadis kecil? Namun, klan Huangfu tidak melakukan gerakan apapun selama beberapa hari. Mengapa ini? Karena mereka takut dengan penghalang misterius dan menakutkan Ling Xiao Xiao. Takut dengan identitas Ling Xiao Xiao. Bukan karena klan Huangfu tidak melakukan gerakan apapun hari ini. Mereka diam-diam mengirim orang untuk menyelidiki latar belakang Ling Xiao Xiao dan bahkan memberitahu sekte Tianyun tentang masalah ini. Sayangnya, setelah beberapa hari, mereka tidak menemukan apapun. Mereka sama sekali tidak dapat menemukan informasi tentang Ling Xiao Xiao. Di aula utama, para petinggi klan Huangfu semuanya memasang wajah muram. Aula utama dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Patriark, Feng Wuchen tidak berada di klan Feng. Kami tidak tahu di mana dia berada, seorang pakar tahap inti asal melaporkan dengan hormat. Apakah ada berita tentang Ling Er? Huangfu Yun Zhong bertanya dengan suara yang dalam. Belum. Setelah Ling Er meninggalkan kota Ushuang, tidak ada kabar lagi. Aku khawatir dia mengalami kecelakaan. Salah satu petinggi melaporkan dengan hormat. Patriark, dalam beberapa hari terakhir, seseorang diam-diam mengawasi kita. Saya khawatir Feng Wuchen telah mengambil langkah selanjutnya dalam rencananya. Seorang penatua berkata dengan sungguh-sungguh. Huangfu Yun Zhong menganggup dan berkata dengan cemberut, kegagalan Zantian telah memperingatkan musuh. Feng Wuchen tidak akan membiarkan klan Feng dalam bahaya. Tian Zhu tidak lagi damai. Huff, jika bukan karena gadis terkutuk itu, aku pasti sudah membunuh Feng Wuchen sejak lama. Huangfu Zantian berkata dengan marah, tetapi ketika dia memikirkan penghalang menakutkan Ling Xiao Xiao, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Patriark, pertumbuhan Feng Wuchen terlalu cepat. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Jika tidak, begitu dia menjadi lebih kuat, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi klan Huangfu kita, kata sesepuh lainnya dengan sungguh-sungguh. Huff, Feng Wuchen menderita kematian tragis King Er dan Tetua Agung. Bagaimana saya bisa mengampuni Feng Wuchen? Huangfu Yun Zhong membanting meja dan berkata dengan marah, bukankah Feng Wuchen akan berpartisipasi dalam pertempuran peringkat jenius. Biarkan dia hidup satu bulan lagi. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan kembali ke Akademi Tianyan. Gadis terkutuk itu selalu berada di sisinya. Kita tidak bisa menyingkirkan kekuatan misterius itu. Huangfu Zantian berkata dengan marah. Aku punya caraku sendiri. Huangfu Yun Zhong berkata dengan dingin, jejak kekejaman muncul di wajahnya. Suara mendesing. Pada saat itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di aula utama. Kakek, Huangfu Zantian sangat gembira. Patriark tua, para petinggi membungkuk hormat. Orang yang datang adalah Huangfu Tianba, orang terkuat di klan Huangfu. Kemunculan Huangfu Tianba menyebabkan seluruh aula utama di selimuti aura menakutkan, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Ayah, bagaimana situasi klan Tianyun? Huangfu Yun Zhong bertanya. Huangfu Tianba terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, penjaga klan Tianyun setuju dengan keputusan kami untuk menyingkirkan Feng Wuchen sesegera mungkin. Anak ini adalah ancaman yang terlalu besar. Kakek, apa pendapat pemimpin klan? Huangfu Zantian bertanya dengan tergesa-gesa. Huangfu Tianba berkata, dia tidak setuju atau tidak setuju. Sebelum saya meninggalkan gunung, pemimpin klan juga mengatakan bahwa dia mendukung keputusan saya. Selain itu, klan Tianyun tidak ingin Feng Wuchen menjadi lebih kuat. Huangfu Zantian mencibir, ekspresi puas di wajahnya. Dengan kilatan kekejaman di matanya, Huangfu Zantian melanjutkan, dalam waktu kurang dari sepuluh hari, saya tidak tahu jenis ramuan apa yang diminum Feng Wuchen, tetapi basis budidayanya berhasil menembus tahap transformasi asal tingkat ke sembilan ke tingkat kedua dari tahap inti asal. Kecepatan yang sangat mengerikan, kamu tidak dapat menemukan orang kedua di seluruh kekaisaran. Yang paling menakutkan Huangfu Zantian adalah Feng Wuchen dapat memblokir 60 persen kekuatannya. Huangfu Yunzong berkata dengan suara yang mengerikan, pada hari ulang tahun Feng Zheng Xiong, gadis bau itu memberikan harta bernama Blojade Bodi kepada Feng Zheng Xiong, dan itu langsung membantu Feng Zheng Xiong meningkatkan tingkat kultifasinya. Jika Feng Wuchen mengkonsumsinya juga, tidak aneh baginya untuk bisa menembus ke tingkat kedua dari tahap inti asal. Kirim seseorang untuk menyingkirkan mata-mata itu. Beraninya mereka memata-matai klan Huangfu, mereka hanya mendekati kematian, kata Huangfu Yunzong dengan dingin. Waktu satu bulan berlalu dalam sekejap mata. Huan Yang dan Luan Sen telah berhasil melangkah ke tingkat ketiga dari tahap inti asal, dan kelompok terpidana mati yang mereka bawa juga mengalami peningkatan kekuatan dengan pesat. Kekuatan Heaven Pavilion bisa dikatakan telah berkembang pesat. Pavilion surga masih dalam tahap awal pengembangan, jadi tidak ada banyak orang. Semua terpidana mati berjumlah kurang dari seratus orang, tetapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Setelah Feng Wuchen keluar dari pengasingan, dia membawa Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ke Akademi Sky Flame. Kaisar Merah, Huan Yang, dan yang lainnya mengikuti secara rahasia. Masih ada tiga hari sebelum pertempuran peringkat jenius dimulai. Feng Wuchen harus kembali ke Akademi untuk berkumpul, dan Xing Tian Feng serta para tetua akan membawanya ke Lembah Dewa. Dalam perjalanan ke Sky Flame Akademi, Sabre Sol melintas. Melapor ke Panglima Besar, ada penyergapan di klan Huang Fu. Di Sky Moon Mountain, itulah satu-satunya cara. Huang Fu Tianba kemungkinan besar akan mengambil tindakan, jiwa sabar melaporkan dengan hormat. Mendengar ini, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sepertinya mereka sudah menunggu kesempatan ini. Pantas saja tidak ada pergerakan apapun selama sebulan, tapi bukankah saya juga sudah menunggu kesempatan ini. Huang Fu Tianba, mata Liu Qing yang berkilat ketakutan, lalu dia berkata dengan cemas, kakak Feng, jika mereka bergerak sekarang, mereka akan membuang banyak waktu kita. Dekan Akademi dan yang lainnya sedang menunggu. Huang Yang, Luan Shen, segera perintahkan Suan Tianzong dan yang lainnya untuk pergi ke Gunung Sky Moon. Lakukan dengan cepat, Feng Wuchen memerintahkan, dan beberapa dari mereka melanjutkan perjalanan. Huang Yang, Luan Shen, dan yang lainnya, yang mengikuti secara rahasia, segera melaksanakan perintah tersebut. Kakak Feng, bagaimana dengan klan Feng? Miau Qing bertanya dengan cemas. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, saya sudah mengatur agar Leng Muceng memberitahu Panglima Besar dan Penguasa Ibu Kota. Tidak lama setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, sesosok tubuh aneh muncul dalam sekejap. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut. Matanya yang dalam bersinar dengan keganasan yang tidak terdeteksi. Orang tua ini adalah Huang Fu Tianba. Namun, dia tidak menghentikan Feng Wuchen, dia juga tidak bergerak. Satu jam kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di hutan di depan Gunung Skaimun. Beberapa dari mereka terlihat sangat serius saat mereka melihat sekeliling dengan waspada. Feng Wuchen dan yang lainnya tidak terburu-buru memasuki Gunung Skaimun. Mereka harus menunggu Mutianyun dan para elit lainnya datang sebelum mereka berani masuk. Ada yang tidak beres. Zhang Junlan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia merasakan perasaan tidak nyaman. Semuanya, hati-hati. Feng Wuchen memperingatkan. Dia juga merasa tidak nyaman. Desir, desir, desir. Tiba-tiba terdengar puluhan sonic boom datang dari segala arah. Puluhan dahan berduri setebal lengan ditembakkan ke arah mereka. Jelas sekali ada penyergapan di hutan. Hati-hati. Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah. Beberapa dari mereka buru-buru menghindar. Ada seseorang di bawah tanah. Ling Xiao Xiao memperhatikan ada jejak pergerakan di tanah dan segera memperingatkan. Begitu dia selesai berbicara, enam orang menerobos tanah dan langsung melancarkan serangan sengit ke Feng Wuchen. Target mereka justru Feng Wuchen. Budidaya ke enam orang itu tidak lemah. Mereka semua berada di tingkat pertama hingga tingkat ketiga tahap inti asal. Kakak Feng, hati-hati. Ling Xiao Xiao bergegas dengan kecepatan tinggi. Kemampuan apa yang ada dalam penindasan dengan angka. Zhang Junlan dan yang lainnya tidak ragu-ragu untuk menyerang juga. Kamu mendekati kematian. Feng Wuchen berteriak keras. Kekuatan tiraninya meledak dan cahaya kemasan bersinar secara eksplosif saat kekuatan ganas menyapu dengan liar. Ekspresi ke enam orang yang menyerang menjadi suram. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan teror dan mereka semua mundur dengan paksa. Tingkat ketiga dari tahap inti asal. Anak ini benar-benar berhasil menerobos lagi. Kata pakar tahap inti asal tingkat ketiga dengan takjub. Meskipun dia juga berada di tahap inti asal tingkat ketiga, dia masih terkejut dengan kekuatan kekerasan Feng Wuchen. Membunuh Seluruh tubuh Feng Wuchen ditutupi dengan niat membunuh yang sedingin es. Tatapan tajamnya menyapu ke arah enam orang itu, dan dengan genggamannya dari jauh, Flaming Sword melesat dari udara tipis, berniat untuk menyerang secara eksplosif. Namun pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari tanah di bawah Ling Xiao Xiao, yang berada di belakang Feng Wuchen, dan saat tangan itu meraih pergelangan kaki Ling Xiao Xiao, tangan itu langsung menarik Ling Xiao Xiao ke tanah. Xiao Xiao, wajah Feng Wuchen menjadi pucat pasi. Kotoran, Liu Qing yang ketakutan sampai keringat dingin menetes ke tubuhnya. Sebenarnya ada seorang ahli yang bersembunyi di bawah tanah. Feng Wuchen dan yang lainnya ingin menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Feng Wuchen, Anda benar-benar berhasil menerobos lagi dalam waktu satu bulan. Benar-benar mengagetkan dan tidak disangka-sangka. Sebuah cibiran mengamuk terdengar, dan kemudian, sesosok tubuh muncul dengan cepat. Orang yang datang justru huangfu zantian. Suosh suosh suosh. Setelah itu, beberapa sosok muncul. Mereka semua adalah petinggi klan huangfu, dan huangfu Yunzong termasuk di antara mereka. Feng Wuchen, hari ini kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Huangfu Yunzong berkata dengan dingin. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepala Xiao Xiao, aku jamin klan huangfu akan hancur menjadi abu. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan niat membunuh yang mengerikan menyebar dengan cepat. Hanya dengan sedikit dari kalian, huangfu zantian mencibir dengan nada menghina, Feng Wuchen, orang-orangmu tidak akan bisa datang. Apa, mendengar ini, wajah Liu Qingyang dan yang lainnya berubah drastis. Wajah Feng Wuchen juga menjadi sangat suram. Mu Tianyun, Mu Yun San, dan ahli lainnya dari Prefektur Cloud sedang dalam perjalanan menuju Gunung Skaimun ketika mereka tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Huang Fu Tianba, Mu Tianyun sangat terkejut. Tingkat ke-9 dari tahap inti asal, wajah Chu Wuhendan yang lainnya berubah drastis, dan tekanan yang melonjak itu membuat mereka merasa ketakutan. Saya sudah lama menebak bahwa Anda akan memasuki Prefektur Langit untuk membantu Feng Wuchen. Mu Tianyun, saya khawatir Anda tidak akan bisa menyelamatkan Feng Wuchen. Huang Fu Tianba berkata perlahan. Mu Tianyun mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Aku akan menghentikannya, kalian semua segera dukung Panglima Besar. Pemimpin sektemu, aku akan membawamu pergi. Huang yang berteriak dengan suara rendah, dan segera melakukan teleportasi untuk membawa Mu Yun San dan kabur. Tamparan. Jika, jika. Huang Fu Tianba tiba-tiba menyatukan kedua telapak tangannya, dan kekuatan mengerikan dari tahap inti asal tingkat ke-9 melonjak dengan liar, menyebabkan tanah bergetar dan meledak, dan angin kencang bertiup. 120. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat menengah. Petir yang tak terbendung. Huang Fu Tianba berteriak dengan keras saat energi atribut petir yang sangat menakutkan meledak. Tangannya tiba-tiba terangkat ke arah langit, dan hamparan petir yang luas mengembun menjadi jaring listrik besar yang tingginya beberapa puluh meter. Jaring listrik yang sangat besar menghalangi jalan semua orang. Energi petir yang menakutkan memaksa Huan yang mundur, tidak berani mendekat. Banyak ahli tahap inti asal ketakutan sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat, dan wajah mereka dipenuhi teror. Huang Fu Tianba, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikan kami hanya dengan kekuatanmu? Mu Yun San berkata dengan suara rendah. Jika dia selangkah lebih cepat, mungkin Huan yang akan mampu melakukan teleportasi dan membawa Mu Yun San pergi. Kalian semua memikirkan segala cara untuk mendukung pemimpin besar, saya akan menangani Huang Fu Tianba, kata Mu Yun Tian dengan suara rendah, dan esensi sejati yang menakutkan dari tahap inti asal tingkat ke-9 di desak keluar. Merasakan aura Mu Yun Tian, Huang Fu Tianba mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, kami tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, kultifasi Anda menjadi semakin kuat, tapi sayangnya, Pak Tua tidak bertarung dengan Anda hari ini. Huang Fu Tianba dan Mu Yun Tian adalah ahli dari generasi yang sama, dan kekuatan mereka setara. Huang Fu Tianba, klan Huang Fu telah membuat keputusan yang salah, klan Huang Fu sudah tidak punya jalan keluar. Mu Yun Tian berkata dengan sungguh-sungguh sambil memadatkan energi di seluruh tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba melambaikan tangannya. Tidak ada jalan keluar, kamu ingin memusnahkan klan Huang Fu ku hanya dengan kalian berdua. Huff, Huang Fu Tianba mendengus dingin. Feng Wu Chen membunuh King, bagaimana Pak Tua bisa melepaskannya? Feng Wu Chen harus mati hari ini. Klan Huang Fu telah berulang kali melanggar perintah pengajar agung. Bahkan klan Tianyun tidak dapat melindungi klan Huang Fu Mu kali ini. Kaisar Merah berteriak dengan marah, matanya dipenuhi keganasan, dan niat membunuhnya sedingin es dan menakutkan. Huff, jangan gunakan kekaisaran untuk menekan klan Huang Fu ku. Huang Fu Tianba berteriak dengan marah, auranya meroket dan niat membunuhnya sangat berat. Huang Fu Tianba mendesak esensi sejatinya dan dengan liar menuangkannya ke dalam jaring listrik. Desir. Ledakan. Berdengung. Bila energi biru yang sangat menakutkan melesat seperti sambaran petir. Momentumnya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, benda itu meledak ke jaring listrik dan tiba-tiba meledak. Riak energi yang dahsyat menyapu ke segala arah. Kekuatan mengerikan bertabrakan, tetapi jaring listrik masih hilang. Dengan mudah menghancurkan jaring listrik Huang Fu Tianba yang menakutkan menunjukkan bahwa kekuatan Mu Tianyun sangat kejam. Ayo pergi. Teriak Mu Tianyun. Teleportasi. Huan yang segera menggunakan teleportasi dan menghilang bersama Mu Yun San. Dekan siang, ayo pergi. Kaisar merah, dewa kekacauan, dan yang lainnya semuanya menggunakan teleportasi dan menghilang. Itu sangat aneh. Semuanya, bubar. Chu Wuhan segera memimpin banyak ahli untuk menggunakan teknik gerakan mereka dan pergi. Huh, Huang Fu Tianba mendengus dingin dan galak. Sosoknya tiba-tiba menghilang, mengabaikan Mu Tianyun sama sekali. Huang Fu Tianba ada di sana untuk menghentikan mereka, bukan untuk bertarung dengan Mu Tianyun. Mu Tianyun, Pak Tua tidak ingin bermusuhan denganmu. Kamu memaksaku melakukan ini. Huang Fu Tianba berteriak dengan marah dan membunuh. Hati-hati. Chu Wuhan berteriak panik. Dia sudah menyadari bahwa Huang Fu Tianba mengejar mereka. Ledakan. 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 Ah, ah. Ah. Huang Fu Tianba berada di dataran tinggi dan dengan ganas menyerang para ahli yang tersebar. Jejak telapak tangan yang mengerikan meledak terus-menerus, dan ledakan bergema di seluruh hutan. Dalam waktu singkat, lebih dari sepuluh ahli tewas atau terluka. Hutan dipenuhi asap tebal dan berantakan. Dan kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Menghadapi kekuatan Huang Fu Tianba yang menakutkan, para ahli yang meledak tidak mampu menahan sama sekali. Pak Tua, mari kita lihat seberapa banyak kamu bisa berhenti. Huh. Mu Tianyun berkata dengan dingin. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar saat dia menggunakan teknik gerakannya untuk mengejar mereka. Huang Fu Tianba yang merasakan sesuatu segera menggunakan teknik gerakannya untuk melarikan diri. Dia harus menghentikan para ahli dari Cloud State. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikan mereka, dia harus menundanya. Namun, Mu Tianyun tidak lemah. Huang Fu Tianba tidak mungkin menyerang lagi. Mu Tianyun mengejarnya, tidak memberi Huang Fu Tianba kesempatan untuk menyerang sama sekali. Desir, desir, desir. Huang Fu Tianba dengan cepat menjauh, dan Mu Tianyun mengejarnya tanpa henti. Di dalam hutan, dua garis hitam muncul dengan cepat dan menghilang ke dalam hutan dalam sekejap mata. Melihat ke sisi Feng Wuchen, Huang Fu Yunzong dan yang lainnya hendak menyerang, tetapi mereka masih tidak melihat ada orang yang datang untuk membantu. Pada saat ini, Feng Wuchen diam-diam merasa cemas. Keluarga Huang Fu Tianba memiliki kemampuan untuk menghentikan Mu Tianyun dan banyak ahli lainnya. Feng Wuchen juga menduga Huang Fu Tianba telah mengambil tindakan. Bocah nakal, kau membunuh King Er. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Huang Fu Yunzong berkata dengan dingin. Kekuatan inti sejatinya diaktifkan secara gila-gilaan, dan dia berencana membunuh Feng Wuchen secara pribadi untuk membalas kematian Huang Fu Qing. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan? Liu Qing yang bertanya dengan panik. Kalian lari, orang yang ingin mereka bunuh adalah aku, kata Feng Wuchen dengan suara rendah, ekspresinya sangat serius. Lalu bagaimana denganmu? Miau Qing bertanya dengan panik. Dia masih tidak tahu bagaimana keadaan Ling Xiao-Siao. Zhang Junlan memandang Huang Fu Yunzong dan yang lainnya, lalu menghela nafas ringan dan mengangkat bahu. Kalian ingin membunuh Feng Wuchen? Aku tidak peduli, ini tidak ada hubungannya denganku. Setelah mengatakan itu, Zhang Junlan berjalan ke samping dengan tatapan bijaksana. Huff, melihat bahwa Anda bijaksana, pergilah. Huang Fu Zantian mendengus dengan nada menghina. Zhang Junlan, Anda bajingan. Liu Qing yang mengumpat dengan marah. Bang. Detik berikutnya, Huang Fu Yunzong menginjak tanah, dan dengan suara keras, dia dengan ganas menyerang Feng Wuchen. Auranya agung, dan kekuatannya melonjak serta menakutkan. Berlari, Feng Wuchen buru-buru berteriak, dan pada saat yang sama, dia menggunakan teleportasi untuk menghindar. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Huang Fu Yunzong tiba dalam sekejap mata dan melontarkan telapak tangannya. Dengan ledakan yang keras, kekuatan yang sangat menakutkan meledakan sebuah kawah besar selebar beberapa kaki di tanah. Tanah bergetar, dan sejumlah besar retakan terbuka. Untungnya, Feng Wuchen mengingatkan mereka tepat waktu. Jika tidak, Liu Qingyang dan Miau Qingqing tidak akan punya waktu menggunakan teleportasi untuk menghindar. Feng Wuchen dan yang lainnya benar-benar mengetahui keterampilan gerakan ajaib gadis bau itu. Huang Fu Zantian mengerutkan kening, dan keserakahan muncul di matanya. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Huang Fu Yunzong cukup terkejut karena telapak tangannya meleset. Wajahnya menjadi gelap, dan dia segera bergegas menuju Feng Wuchen. Kecepatannya menjadi semakin menakutkan. Pada saat yang sama, tatapan kejam Huang Fu Zantian menyapu ke arah Liu Qingyang dan Miau Qingqing, dan dia segera bergegas ke depan tanpa ragu-ragu. Oh tidak, ekspresi Liu Qingyang berubah drastis, dan dia dengan cepat mendorong Miau Qingqing menjauh. Ledakan. Puff. Liu Qingyang terkena serangan langsung. Dengan ledakan keras, dia mengeluarkan setegup darah di tempat. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terlempar menjauh. Dia menabrak pohon kuno dengan keras, mengibaskan banyak daun. Satu telapak tangan telah melukai Liu Qingyang dengan parah, dan dia berada di ambang kematian. Saudara Liu, Miau Qingqing panik. Qingyang, ekspresi Feng Wuchen berubah drastis, dan kemarahan di hatinya melonjak. Sayangnya, Feng Wuchen bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Huang Fu Yunzong telah menyerbu dengan kekuatan petir. Feng Wuchen sama sekali tidak bisa menghadapi Liu Qingyang. Dalam menghadapi serangan Huang Fu Yunzong, Feng Wuchen hanya bisa mengandalkan teleportasi untuk menghindar, dan ini adalah situasi yang sangat mendebarkan. Serahkan skill gerakanmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Huang Fu Zantian mencengkeram leher Miau Qingqing dan mengancamnya dengan dingin. Pada saat yang sama, mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa tatapan semua orang tertuju, Zhang Junlan yang menyaksikan tiba-tiba bergerak. Zhang Junlan sudah bersiap sejak lama. Dia langsung mengerahkan kekuatan penuhnya, dan anehnya sosoknya melarikan diri ke bawah tanah. Bocah nakal yang licik. Pakar bawah tanah menyadarinya dan langsung marah. Huff! Mati! Zhang Junlan dengan dingin mendengus keras, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Terlebih lagi, itu adalah senjata roh kelas menengah. Kecepatan Zhang Junlan sangat menakutkan, dan cahaya biru dan emas melintas. Dalam sekejap mata, dia membunuh ahli tahap inti asal tingkat kedua yang melarikan diri di bawah tanah, lalu dia keluar dari tanah bersama Ling Xiao Xiao. Bocah busuk, jadi kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Huang Fu Zantian dengan ganas mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Junlan, dan ketika dia melihat senjata roh di tangan Zhang Junlan, dia terkejut. Senjata roh kelas menengah. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen melakukan teleportasi untuk melarikan diri saat dia bertanya. Kakak Feng, aku baik-baik saja, jawab Ling Xiao Xiao, wajah cantiknya sangat sedingin es, dan kemudian dia berteleportasi ke sisi Liu Qingyang. Luka Liu Qingyang sangat parah, dan dia sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Ling Xiao Xiao buru-buru mengambil pil obat dan memberikannya padanya. Untuk apa kalian masih berdiri di sana? Menyerang. Bunuh bocah nakal itu untukku. Huang Fu Zantian berteriak dengan marah kepada para ahli klan Huang Fu. Gelombang esensi sejati yang kuat meletus, dan tiga dari sepuluh lebih ahli klan Huang Fu segera menyerang Zhang Junlan. Bunuh aku. Apa aku terlihat mudah ditindas? Zhang Junlan dengan ringan mencibir, dan aura agung memancar keluar. Dengan senjata roh kelas menengah di tangan, kekuatan Zhang Junlan yang menerobos ke tingkat pertama tahap inti asal benar-benar kejam. Huang Fu Zantian mengancam Ling Xiao Xiao. Gadis Bao, serahkan teknik gerakan yang kamu lakukan, kalau tidak aku akan memenggal kepalanya. Kamu bertindak terlalu jauh. Aura Ling Xiao Xiao langsung mengalami perubahan yang luar biasa, wajah cantiknya suram dan sedingin es, dan kekuatan yang sangat melonjak di dalam tubuhnya menyembur keluar seperti banjir. Permukaan tubuh Ling Xiao Xiao seluruhnya diselimuti oleh cahaya ungu, dan untayan energi ungu naik. Pada saat ini, kultifasi Ling Xiao Xiao meroket, dan niat membunuh yang muncul tampaknya telah berubah menjadi materi, menyebabkan seseorang menjadi sangat ketakutan. Tingkat kedua dari tahap inti asal. Tingkat ketiga dari tahap inti asal. Tingkat kultifasi Ling Xiao Xiao sebenarnya berada di tingkat ketiga tahap inti asal. Langsung melonjak dari tingkat pertama tahap inti asal ke tingkat ketiga. Ling Xiao Xiao menyembunyikan kultifasi aslinya. Xiao Xiao, Feng Wuchen memandang Ling Xiao Xiao dengan keterkejutan yang tiada taraf, karena dia bisa merasakan kemarahan Ling Xiao Xiao dan kekuatan yang sangat menakutkan itu. Zhang Junlan, Huang Fu Zantian, dan yang lainnya sangat terkejut. Dia sebenarnya menyembunyikan kultifasinya. Huang Fu Zantian memandang Ling Xiao Xiao dengan ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan, dan ketakutan itu datang dari dalam jiwa. Kekuatan apa ini? Huang Fu Yunzong, yang mengejar Feng Wuchen, memandang Ling Xiao Xiao dengan wajah penuh keheranan, dan kekuatan yang menakutkan itu menyebabkan dia gemetar. Ling Xiao Xiao berjalan keluar selangkah demi selangkah, dan pedang es kristal yang indah muncul dari udara tipis di hadapannya, memancarkan aura dingin yang menindas. Ling Xiao Xiao dengan erat menggenggam pedang es, dan tubuh pedang itu langsung tersapu angin kencang, dan wawasan pedang yang menyesakkan dan menakutkan diliputi dengan kekuatan yang mengejutkan. Ling Xiao Xiao saat ini tidak diragukan lagi adalah Ling Xiao Xiao yang sedang mengamuk, dan sangat menakutkan.